selamat datang di webus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap bos kali ini saya akan merekap alur cerita dari dokter raimon yah full tiga jam rekapannya ini full tiga jam dan buka ya kawan-kawan semuanya bagi anda yang baru menonton dokter raimon silahkanlah di capcus langsung alur ceritanya rekapan full tiga jam oke terima kasih silahkan like komen dan subscribe salam cus cerita diawali dari dokter raimon yang sedang melaiki kereta kuda ia sedang menyalami penduduk desa teluk yang meneriakinya pangeran pahlawan atau pangeran malaikat tapi ada sosok yang membuat raimon sakit hati itu yah yah sakit hatinya ketika melihat sosok yang ternyata sosok itu adalah seorang ibu dan anaknya yang menderita busung lapar alias kurang gizi wadidaw jiwa dokter raimon jadi meronta-ronta ia masih belum merubah kondisi wilayah teluk walaupun sekarang kontribusinya sudah banyak membantu warga teluk tapi ia belum merubah inti dari permasalahan wilayah teluk yaitu kehidupan yang tidak layak bagi semua warga teluk yah ia ingin tidak ada lagi orang yang menderita karena tidak punya uang atau tidak bisa makan wadidaw hatinya raimon benar-benar putih cuy ya raimon orang pun merasa geram ia mau dipanggil ke istana hoston untuk bertemu raja tapi di satu sisi ia masih ingin menolong warga teluk ia pun berpikir keras untuk menemukan jawaban atas masalah utama di wilayah teluk ia berpikir tentang hadiah apa yang dapat membantu wilayah teluk bukan hanya dirinya saja yang menikmati hadiah itu tapi semua warga teluk menikmati hadiah yang diberikan raja ketika anda sedang mikir tiba-tiba notifikasi muncul quest bonus telah muncul anda akan menerima hadiah atas pencapaian yang anda dapatkan hadiah dari raja yang akan anda terima akan dinilai dengan valuasi A B dan C pilihlah yang terbaik karena anda akan diberikan hadiah tambahan raimon yang melihat quest bonus ini jadi tambah puyang itu ya ya dah lah mikirnya nanti aja karena raimon sudah sampai di gerbang kerajaan ya remon pun berjalan menuju singkasana raja di saat berjalan ia mendapati dirinya digunjing banyak orang ya digunjing oleh orang-orang itu yang ada di situ ya ya digunjing anak haram lah bocah kumuh lah anak nggak guna lah orang yang beruntung aja bisa menyelesaikan masalah kerajaan ya orang-orang itu menggunjing dengan itu yang nggak ngotak sama sekali orang-orang mulutnya lemes sekali itu wanjrit ini orang kenapa dah kenapa si remon selalu disalahkan iya kan anak tanpa dosa mendebah ini orang-orang ya remon pun kesal orang-orang ini telah berlebihan dalam mengejek pangeran raja remon benar-benar marah ia berpikir kalau mereka sakit gua bakal peras cok eh kan tetapi apa yang kalian lakukan kenapa kalian berdiri disini ucap seorang wanita yang ternyata itu putri sofia ia sedang menemui remon walah 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 ini putri udah sehat walafiat ternyata melihat kalian semua berkumpul disini itu artinya kalian sudah menyelesaikan tugas kalian apa perlu saya cek tugas kalian satu persatu sehingga kalian tidak bermalas-malasan disini ucap putri sofia kesal dengan orang-orang itu yang ternyata mereka adalah pelayan kerajaan wajit cuma pelayan berani-beraninya menghina pangeran yang lu hina ini pahlawan remon cuk jangan mat semacam ucapan itu membuat remon kaget karena sofia sedang memarahi pelayan kerajaan hei apa yang kalian lakukan disini kenapa bengong semua ini tidak hanya peringatan goblok ucap putri sofia kesal ya mendengar itu semua para pelayan pun langsung berlari dan meninggalkan putri sofia dan remon begitu saja mereka jadi berduaan sekarang ya remon sempat ngeblank itu ya melihat kelakuan putri sofia yang tegas ia pun memberi salam kepada putri sofia ia merupakan putri pertama kerajaan hoston aku hanya kebetulan lewat kalau kau ingin pergi sekarang pergilah ucap putri sofia dengan judes ya remon pun pergi melewati putri sofia tapi ia merasa tidak nyaman itu ya karena dipelototin dari belakang oleh putri sofia wajit ini cewek kenapa sih hei ada yang mau kukatakan ucap putri sofia mendapat hal tersebut remon pun menolak sambil nyengir ia jadi bingung sendiri dengan kelakuan nih cewek itu ya hei hadiah apa yang kau minta tanya sofia sebaiknya kau lebih bijak dalam meminta hadiah kali ini karena kesempatan ini tidak datang dua kali ini kesempatanmu sekali seumur hidup ucap putri sofia sambil melangkah pergi ini putri sofia menesahati sambil malu-malu kucing apa ya gimana sih ini cewek malah pergi aja tapi ucapan sofia membuat remon sedikit berfikir ia pun terkagum-kagum dengan ucapan putri sofia sepertinya ia sudah bertumbuh dewasa yah kita langsung saja pindah scene di singkasana raja ternyata remon memasuki ruangan singkasana raja dan terlihat pula raja hoston itu ya dengan pedana menterinya serta itu ya ada kairin si pangeran kedua dan limerton pangeran ketiga yah remon pun memberi salam kepada raja saya memberi hormat kepada anda yang mulia raja hoston ucap remon sambil membungkuk melihat itu pangeran kairan senyum ya senyum sinis dan limerton juga sama yah mereka berdua senyum-senyum sendiri yah limerton pun senang yah melihat remon tapi dibalik senyumnya itu ia sangat kesal limerton itu kemarin-kemarin ia adalah orang yang diutus ke wilayah teluk tapi dia tidak bisa mengendalikan warga teluk ia malah pingsan di jalan karena dihajar warga teluk wadidaw dan karena hal tersebut limerton mengusulkan supaya wilayah teluk di bumi hanguskan saja karena susah sekali dikendalikan orang-orangnya kayak bangke tapi ia malah kagum sama remon karena telah sukses mengambil hati warga wilayah teluk ia merasa kalah sama remon itu yah dan ia pun antara kesal dan kagum gitu yah wah limerton ini gak jelas sekali apa kau merasa kesal limerton? ucap kairan kesal? kenapa kau berkata seperti itu? kesal kepada anak haram kau bercanda yah aku hanya berfikir ya daerah kumuh itu wilayah yang keras bisa takluk oleh si anak haram yah sebagai orang yang bertujuan menaiki tahta kurasa tidak buruk untuk mendukung anak haram mengelola daerah kumuh ini cocok sebagai statusnya yang anak haram ucap limerton wadidaw sepertinya ada persaingan ketat ini hah bertujuan menaiki tahta disini ada orang yang memiliki kemungkinan besar untuk menaiki tahta bagaimana ada seseorang yang memiliki pandangan bodoh seperti itu? hahahaha kau lihat anak anjing itu? itu lucu sekali bahkan sekarang ia jadi sangat lucu serasa tidak ingin melepasnya untuk memilikinya dan yah berada di pihakku gitu ucap kairan yang membuat limerton jengkel wah anjit malah bersaing ingin memiliki Raymond yah kembali ke Raymond yang menghadap sang raja Raymond kali ini ini benar-benar gugup ia merasa gugup sekali itu yah ia tidak terbiasa dipandangi banyak orang walau-walau ini membuat dirinya jadi ngebleng tidak hanya menyelamatkan warga wilayah Teluk dengan teknik medismu kau juga membasmi organisasi jahat dan mengungkap rahasia korup para pejabat kerajaan berkat dirimu semua masalah kerajaan dapat terselesaikan kau telah menyelamatkan Houston katakan hadiah apa yang kau inginkan? ucap raja yah Raymond sangat senang ia mau uang saja yah daripada puyeng gitu yah ia mau uang satu triliun tapi ia termenung ia mengingat kembali ucapan Putri Sofia agar bijak dalam menentukan hadiahnya ia juga mengingat dirinya yang selama ini di wilayah Teluk terus-menerus mendapatkan masalah baru dan ia juga ingin menyelesaikan masalah itu yah masalah yang ada di wilayah Teluk kalau bisa semua masalahnya yah uang juga berharga untuk menyelesaikan masalah itu tapi ada yang lebih berharga daripada uang yah Raymond pun sudah mengetahui hadiah apa yang ia mau ia pun berbicara dengan sopan kepada raja Houston katakan saja apa yang kau inginkan ucap raja Houston tolong beri saya uang yang mulia ucap Raymond walah raja sedikit gagat mendengar itu ia tampak kecewa tapi Raymond belum selesai ngomong ia pun menjelaskan kalau ia ingin duit lebih tepatnya duit untuk memajukan wilayah Teluk soalnya Raymond tahu kalau harta sitaan atau harta rampasan dari Dark Blade dan para bangsawan korup itu sangat banyak ia meminta harta itu diberikan kepada wilayah Teluk dalam bentuk anggaran pengembangan wilayah Teluk mendengar jawaban itu dua pangerannya dan Perdana Menteri terutama jadi shock ia bisa berfikir sejauh itu what the hell ini permintaan yang membuat Perdana Menteri kagum ini anak bener-bener sangat pantas disebut pangeran daripada dua orang gublok di sana itu wala-wala-wala tidak bisa diharapkan itu dua orang ya suasana pun jadi ribut para penonton jadi membicarakan plus minus permintaan dari Raymond itu ya tapi Raymond sih bodo amat ia hanya berfikir untuk memajukan wilayah Teluk dan itu ya dengan dana kerajaan sehingga ia bisa meningkatkan jumlah orang kaya yang ada di wilayah Teluk yang kemudian ia dapat menaikkan tarif pengobatannya dan mendapatkan uang cuk dari pengobatannya wanjerit tujuan mulia yang disertai keserakahan wala-wala otak Raymond benar-benar cerdik pingin duit tapi main cantik wadidaw benar-benar dah otak Raymond ini sangat mulus ya Raymond pun senyum-senyum sendiri di hadapan raja itu ya dan para penonton juga reputasinya bakal naik drastis ini kalau begitu aku ingin tanya kepadamu bagaimana caranya memberikan uang kepada wilayah Teluk ucap raja dengan nada serius ditanya seperti itu Raymond jadi bingung wanjerit lelukan rajanya mikir sendiri aja keles malah Raymond disuruh mikir wadidaw jadi bingung lagi ini ya Raymond pun memikirkan hal utama yang perlu dipenahi dari wilayah Teluk yaitu kebersihan sanitasi dan saluran air yang terutama itu ya minum saluran air untuk minum di wilayah Teluk soalnya sangat buruk sekali sekarang ya ingin raja memperbaiki sanitasi dan sumber air minum untuk wilayah Teluk supaya tidak terus-menerus menjadi sumber penyakit bagi warga wilayah Teluk ucap Raymond dengan penuh semangat mendengar itu raja belum puas ia bertanya kembali itu memang perlu dilakukan tapi itu tidak cukup selain hal tersebut apa yang menurutmu sangat diperlukan wilayah Teluk untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial bagi warga wilayah Teluk ya raja pun ingin jawaban yang detel gitu ya dari Raymond ya Raymond jadi puyeng apa-apa anda apa ini semacam wawancara atau ini semacam tes gitu ya ia pun berpikir kembali tapi si Limerton malah itu ya memberi ide Limerton mengusulkan supaya raja memberikan BLT kepada warga Teluk BLT itu ya bantuan langsung tunai untuk semua warga Teluk itu akan membuat roda ekonomi berputar cepat jika BLT rutin diberikan oleh kerajaan hoston mendengar ide itu raja kurang tertarik apalagi Perdana Menteri soalnya BLT cuman sementara gak ngefek untuk menyelesaikan masalah kemiskinan kemudian kairan maju ia juga memberikan idenya BLT itu seperti aksi politik itu seperti serangan fajar cuk ya serangan fajar itu cuma dilakukan oleh parpol untuk meraih dukungan padahal setelah dapat serangan fajar warga sih bodo amat yah BLT itu kurang efektif bro ucap limeton mengejek kalau ideku sangat sederhana bagaimana kalau memperkuat penjagaan kepada wilayah Teluk kirim sejumlah pasukan yang kuat-kuat yang ada di kerajaan dan jadikan wilayah itu sebagai tempat berlatih para tentara kerajaan jadi kerajaan hoston dapat tentara tambahan dari wilayah Teluk mendengar ide itu raja jadi puyeng ia kecewa dengan ide liar dari dua pangeran utama nih anak otaknya dipakai kagak sih kayaknya mereka berdua cuma mendingin kepentingan mereka sendiri yang satu ingin duit yang satu ingin tentara wadidaw idenya kurang menarik Raymond apaku punya ide yang lain ucap raja sambil puyeng seperti yang ku katakan tadi yang mulia aku hanya ingin wilayah Teluk bersih menjadi wilayah yang bersih dan tidak menjadi wilayah kubuh lagi ucap Raymond apa maksudmu raja jadi penasaran begini yang mulia membersihkan wilayah Teluk bukan hanya kotorannya saja yang dibersihkan gitu ya tapi secara wilayah juga harus dibersihkan maksudnya wilayah Teluk disebut sebagai wilayah kubuh karena apa karena banyak kotoran yang disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai akses jalan yang bolong-bolong kayak di Lampung organisasi-organisasi kejahatan yang merajalela pasar gelap yang menjual barang-barang haram serta aktivitas hiburan yang dianggap ilegal saya ingin semua itu dimenahi dan dijadikan wilayah Teluk menjadi kota maju supaya bisnis dan hiburan dapat berkembang terang Raymond dengan penuh percaya diri mendengar itu Perdana Menteri menyanggah kalau menjadikan wilayah Teluk itu kota bisnis dan hiburan itu sangat susah karena letak geografinya yang ada di pinggiran kerajaan itu butuh akses jalan yang lama untuk dibangun tapi Raymond membantah pernyataan Perdana Menteri soalnya di wilayah Teluk sudah ada akses jalan hanya saja belum optimal itu adalah akses jalan Alfaingado itu adalah gerbang masuk ke wilayah Teluk menuju ke ibu kota jika Alfaingado diurus dengan baik maka para pedagang yang sebelumnya takut untuk pergi ke gerbang itu karena banyak organisasi jahat yang memalak mereka maka mereka akan dengan senang hati jika preman-premanya sudah hilang gitu ya dan dengan enak melewati gerbang itu karena itu jaraknya lebih dekat ketika melewati Alfaingado daripada lewat hutan pesisir itu ya yang tidak ada apa-apa jika jalan dan keamanan serta kebersihan sudah dipenuhi maka semua infrastruktur akan dibuat lagi dan itu ya para pedagang akan dengan sangat senang melewati jalur Alfaingado itulah yang dibutuhkan oleh kota Teluk saat ini supaya wilayah Teluk menjadi maju menjadi kota tempat persinggahan atau tempat perlintasan tidak hanya itu wilayah Teluk juga memiliki wilayah spesial yaitu Langtram Langtram adalah distrik hiburan malam yang itu ya yang ada di wilayah Teluk jika tempat itu dilegalkan maka wilayah Teluk benar-benar akan menjadi tempat peristirahatan yang nyaman bagi para pedagang yang lewat dan itu secara otomatis akan membuat roda ekonomi berputar dengan baik dan warga dari kota Teluk akan mendapatkan peningkatan status sosialnya sendiri ucap Raymond menjelaskan wanjerit menjelaskan proposal bisnis ini kepanjangan cuk itu tidak buruk ucap raja yang mendengar ide cemerlang dari Raymond bahkan perdana menteri pun memujinya idenya memang sangat luar biasa ini benar-benar ide yang sangat kompleks dari Raymond ini seperti dikuliahi sama si Raymond gitu ya idenya oke banget segera buat kajian ulang tetapkan anggarannya dan buat administrasinya ucap raja hoston yang diiakan oleh perdana menteri Raymond jadi terkejut melihat kegerjepan si raja ya si raja tindakannya cepat banget langsung dieksekusi ide si Raymond ini yang kau ucapkan tadi hanya untuk warga Teluk aku belum mendapatkan permintaan pribadimu akan ku berikan hadiah tambahan tapi ini hanya untuk dirimu pribadi bukan orang lain bukan untuk wilayah Teluk lagi ucap raja yang membuat Raymond kaget karena masih ada hadiahnya lagi wanjrit double kill ini dapat hadiah tambahan Raymond sebagai raja hoston aku akan memberimu hadiah tambahan hanya untukmu yaitu gelar baronet kau sekarang adalah seorang baronet yang bertanggung jawab atas wilayah Teluk apa kau bersedia ucap raja kepada Raymond wanjrit baronet apa anda diberi gelar baronet apa anda tuh gelar baronet Raymond jadi ngeblank ia jadi bingung ya informasi baronet itu adalah titel di bawah baron baron itu seperti bupati ya atau seseorang yang memegang wilayah seluas kabupaten kalau baronet itu seperti camat gitu ya wilayah kecamatan gitu yang menguasai wilayah sekecamatan ya ini sebagai gambaran saja ya Raymond pun senang ia pun menunduk dan berterima kasih kepada raja hoston ia benar-benar full senyum sampai lupa dirinya di hadapan raja kemudian raja menghampiri Raymond ia mau mencahkan gelar baronet kepada Raymond raja pun mengeluarkan pedangnya dan berkata aku odin the hoston memberimu gelar baronet atas nama keluarga kerajaan hoston apa kau bisa menerimanya dan bersedia setia denganku dan kerajaan hoston saya bersedia yang mulia saya Raymond the penin bersedia setia kepadamu dan kepada kerajaan hoston raja hoston sedikit kaget karena Raymond memilih nama penin itu nama keluarga ibunya gitu ya yah ia menggunakan nama ibunya sebagai gelar nama baronetnya yaitu baronet penin atas nama kerajaan hoston sekarang kau adalah baronet penin lanjut raja hoston dan yah sin pun berpindah di ruang gelap itu yah ada seseorang berjubah merah itu orang yang kemarin merencanakan pembunuhan raja di wilayah teluk itu yah ia mendapatkan info kalau Raymond telah menjadi baronet si pria jubah itu pun cengar-cengir sambil memikirkan ansaman Raymond terhadap rencananya karena Raymond sekarang naik pangkat dan ilmu medisnya sudah semakin OP ia khawatir dengan rencananya yang menghancurkan kerajaan hoston digagalkan oleh Raymond agang tetapi bola ungu yang dijadikan telepon seluler mengatakan kalau Raymond tidak usah dikhawatirkan karena rencananya sudah berjalan dan sekarang kerajaan hoston akan menerima efeknya jadi gak usah mikirin serangga kecil karena hari pembalasan akan segera dimulai dan yah kekacauan akan terjadi di hoston dan kerajaan ini tidak lama lagi akan hancur yah si pria jubah pun nyengir mendengar ucapan telepon dari bola ungu itu yah yah bener-bener sudah pede dengan rencananya yah kita belum tahu rencananya kita juga belum dikasih tahu siapa dirinya karena sin berpindah ke wilayah teluk di wilayah teluk sekarang Raymond jadi bahan pembicaraan ia bener-bener sedang disanjung oleh warga desa teluk karena ia akan merubah wilayah teluk yang kubuh ini menjadi kota maju dan pusat perdagangan serta pusat hiburan para warga menyambut dengan baik hal tersebut bahkan ada yang menjadikan Raymond sebagai malaikat dari surga karena terus-menerus membantu warga teluk mereka malah memuji-muji Raymond yang telah menyelamatkan wilayah teluk dari ancaman penjahat dan dari ancaman kemiskinan dan yah kita kembali ke klinik Raymond itu yah ada Raymond sama Hansen itu yah mereka sedang cengar-cengir meneriaki baronet penin baronet penin hore baronet penin hidup baronet penin yah mereka pun sangat senang dengan pencapaian yang didapatkan oleh Raymond mereka berdua full senyum walau-walau sebetulnya mereka sedang merayakan pencapaian dari Raymond jadi baronet penin baronet penin baronet penin yah scene pun berpindah di dalam kereta kuda ada seseorang yang berwajah serius itu yah ia memperkenalkan dirinya namanya Rau Kaplan ia adalah anak pertama dari keluarga Kaplan dimana keluarga Kaplan sangat unggul dalam seni bela diri dan seni administrasi tapi Rau ini tidak hanya pandai berbela diri ia juga lulusan terbaik dari Royal Academy itu yah sekolah yang ada di kerajaan Houston dan ia menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan yang intinya si Rau ini adalah seorang yang pandai dan yah ia adalah seorang yang perfeksionis saat ini ia ditugaskan Perdana Menteri untuk menjadi administrator di wilayah Teluk mendampingi Raymond ia disuruh mengevaluasi pengeluaran Raymond dalam membangun wilayah Teluk termasuk beberapa pejabat yang menang tender proyek pembangunan di wilayah Teluk ia disuruh mengawasi semua pengeluaran kerajaan untuk wilayah Teluk akan tetapi si Rau ini merasa jengkel dengan tugas ini yah ia sungguh apes bekerja dengan si Raymond itu yah si anak Haram Raymond soalnya dirinya ini adalah orang yang elit kenapa kerja di wilayah Kumbu sama pangeran Haram lagi pedebah ini Perdana Menteri kenapa gak orang lain saja yang ditugaskan tapi yah karena sudah ada disini yah gimana lagi yah mau tidak mau yah harus diturutik kemauan si kerajaan yah yah nasib jadi PNS kalau dimutasi yah harus terima-terima saja ini udah lapang dadah dah nasib jadi PNS tapi sebenarnya si Rau ini tidak percaya dengan niatan Raymond untuk menggunakan dana kerajaan untuk membangun wilayah Teluk ia pasti seorang kapitalis yang mata duitan pasti ada rencana busuk dibalik ide Raymond ini ia akan menguaknya sesegera mungkin agar si anak Haram ini segera diadili raja dan semua orang tahu kalau Raymond ini adalah orang jahat wadidaw malah seujurnya luar biasa ini sama Raymond ini bocah kayak gimana sih malah seujurn dan diperlihatkan itu yah di kereta kuda si Rau itu yah Rau Kaplan ia sudah sampai di wilayah Teluk tampak suasananya sudah berbeda karena banyak keramaian dan itu yah bocil-bocil pada main itu ini sungguh pemandangan yang berbeda seperti yang digambarkan oleh para bangsawan kerajaan yang menyatakan kalau wilayah Teluk adalah wilayah iblis yang penuh dengan kejahatan yah maklumlah orang-orang bangsawan itu taunya cuman sepihak doang yah Rau pun bertanya kepada Pak Kusir yang kebetulan Pak Kusir juga orang wilayah Teluk itu yah ia menceritakan kalau semua ini berkat pangeran si pangeran Raymond yang telah menyelamatkan wilayah Teluk dari cengkraman Gwydablet dan itu yah pangeran Raymond sekarang telah merubah kota Teluk ini menjadi kota yang penuh keceriaan tidak seperti sebelumnya kalau sebelum ada Raymond wilayah Teluk dikatakan seperti wilayah kumuh yang sangat suram dan penuh dengan penderitaan Rau jadi kaget kenapa Pak Kusir jadi kegirangan menceritakan pangeran Raymond sampai-sampai ia bercerita tentang awal mula Raymond menyelesaikan masalah di wilayah Teluk yah seperti di distrik PSK itu yah di distrik Long Tram yang terkena penyakit kutukan Tuhan tapi sembuh berkat obat dari Raymond yang berasal dari jamur roti dan itu yah harga hill yang sangat mahal tapi jadi murah yah berkat si Raymond yah bahkan sekarang hill itu gratis soalnya Pak Raymond yah dokter dokter Raymond telah menggratiskan kepada orang-orang yang tidak punya duit untuk berobat di kliniknya maka para healer yang lain pun ikut-ikutan gratis dan sekarang Gwit Blue Moon yang jadi polisi kota gitu yah dan si Tom si Bangke dari Gwit Derglet telah ditangkap itu merupakan pencapaian yang luar biasa yah Pak Kusir ngeceh mulu tentang Raymond sampai-sampai membuat Rau bosan mendengar pujiannya kepada Raymond ia pun menyuruh Pak Kusir untuk berhenti karena ia sudah sampai di rumahnya saat ini setelah di rumah dinasnya Rau pun masih mendengar beberapa orang yang memuji Raymond seperti pasangan muda mudi yang senang dengan Raymond karena telah menyembuhkan anaknya terus Kuli Angkut yang memuji Raymond karena membuat obat kuat yang anti pegel-pegel gitu yah anti masuk angin dan itu membuat Rau jengkel Rau sangat-sangat jengkel yah karena ia tahu kalau Raymond adalah penjahatnya ia pasti menggunakan sihir hitam untuk membuat para warga disini menyanjung-nyanjungnya wadidaw ini otaknya si Rau seudun mulu tapi kalau memang semua yang dikatakan warga itu benar berarti Raymond ini seperti seorang sain sain itu orang suci yah yang diberkahi oleh para dewa waduh bener-bener otaknya Rau ini gimana yah mikirnya kok bolak-balik kadang suudun kadang husnudun wala-wala-wala pikiran lu dibenerin dulu si Rau yah simpun berpindah ke tempat Raymond Raymond saat ini sedang itu yah sedang merawat pasien akan tetapi tiba-tiba Rau Kaplan datang ia memperkenalkan dirinya namanya adalah Rau Kaplan ia adalah administrator di wilayah Teluk ia ingin bertanya beberapa hal kepada Raymond tapi Raymond menoleh ia sedang merawat pasien si Rau disuruh nunggu di ruang tunggu yah Rau pun memperhatikan Raymond sambil itu yah sambil baca koran sambil nunggu si Raymond itu yah yang sedang merawat pasien wanidaw ada koran disitu baru tau gue di jaman itu sudah ada koran baru tau ini dari kemarin kayaknya gak ada koran deh Raymond sangat teliti bahkan ia sangat ramah terhadap pasiennya dan ketika si pasien membayar matanya dipenuhi dengan itu yah berbinar-binar uang Rau melihat itu walau hanya sekilas tapi itu sangat jelas untuk pandangan seorang ahli itu mata serigala domba alias mata duwitan si Raymond tidak akan lolos dari penilaiannya ia juga memiliki mata yang tajam untuk menilai seseorang ia baik atau buruk dan sekarang Raymond telah ketahuan matanya penuh dengan binar-binar duit setelah pasien Raymond pergi Rau jadi ikut pergi ia mencoret nama Raymond di kertas laporannya akan tetapi ketika mau pergi ada pasien gawat darurat yang datang itu ada pria yang membawa keluarganya itu yah yang tiba-tiba pingsan secara misterius yah Raymond pun memeriksanya dan tampak ini ciri-ciri pendarahan otak ini seperti setruk ini tidak bisa ditangani Raymond karena itu yah butuh operasi otak yang Raymond belum bisa melakukannya dan lagi pasien ini telah KO pendarahan otaknya terjadi begitu cepat sampai-sampai membuat pasiennya kehilangan kesadaran dan KO langsung waduh muncul penyakit cerius ini yah Raymond pun minta maaf kepada keluarga pasien yang itu yang tadi membawa si pasien yah dan ia pun menangis yah karena ia menangis Raymond pun ikut-ikutan nangis beberapa saat kemudian Raymond bertanya kepada si bapak yang membawa pasien itu yah ya bertanya apakah si pasien habis jatuh atau terbentur atau gimana yah kepalanya habis kejedor apa yah kok terjadi pendarahan di otak gitu pendarahannya sangat serius lagi tapi si bapak mengatakan kalau si pria tidak sakit apa-apa ia masih bekerja kemarin cuman ia merasa lelah untuk sesaat dan minta untuk istirahat dia tidak kecedor dia tidak jatuh dan dia tidak terkena benduran apapun tapi tau-tau hari ini ia tidak sadarkan diri dan kemudian ia jatuh pingsan tapi sebelumnya ia merasa sakit kepalanya luar biasa sakit kepala yang tidak bisa ia tahan dan itu yang membuatnya pingsan dalam sesaat remem memahami itu itu gejala darah tinggi tekanan darahnya meningkat dan jumlah dan jumlah trombositnya menurun itu sebenarnya teknik tubuh dalam mengendalikan kadar nutrisi dalam tubuh tapi jika disertai dengan kolesterol yang menumpuk itu seperti boom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak ini benar-benar penyakit yang baru ditangani di dunia ini begitu kompleks ini penyakitnya ini sesuatu yang rumit untuk dihadapi di zaman ini karena ini kategori penyakit homeostatus atau penyakit imunitas ya penyakit yang diserang oleh sistem imun gitu ya pak tua itu pun menyuruh remon untuk tidak terlalu memikirkannya karena memang sudah takdir ia meninggoy di saat muda dan ya hansen dan remon pun diam mendengar pernyataan bapak-bapak itu yang telah kehilangan saudaranya akan tetapi tiga hari kemudian muncul pasien yang sama mengalami gejala yang sama kali ini perempuan remon panik pasien ini baru dirawat ya baru ia rawat tapi kenapa malah langsung kao remon sedih dan bingung ini gejala yang sama pendarahan di otak tapi perempuan ini disertai muntah darah karena ia bisa bertahan tapi itu tidak lama karena saat ini perempuan ini sudah kao remon benar-benar bingung sebenarnya apa yang terjadi di wilayah teluk ini benar-benar harus segera ditindak dengan cepat dan yah sin pun berpindah keesokan harinya saat ini warga jadi panik dengan keadaan wilayah teluk yang dirumorkan mengalami wabah penyakit misterius para warga benar-benar dibuat takut karena sudah ada dua korban yang sudah meninggoy dalam satu minggu ini mereka khawatir kalau di wilayah teluk kembali diguncang masalah serius karena mereka baru menikmati kemenangan tapi kenapa harus ada masalah lagi ini cuk cuk yah kemudian raw berusaha menenangkan para warga yang mulai ketakutan ia berkata kepada warga kalau raw sang administrator wilayah teluk akan mengatasi masalah ini sendirian ia memberitahu warga untuk tidak panik dan tetap tenang tapi para warga malah marah-marah ini orang gak jelas banget dah baru kemarin diutus raja malah banyak tingkah wanjrit lu bro udah diem aja lu di kamar nanti kena penyakit misterius lu bahaya cok ya raw pun kewalahan mendapatkan penolakan dari warganya dan ia berusaha tetap untuk full senyum melayani para warga kota teluk hei kita tidak boleh seperti ini terus tiba-tiba ada yang berteriak dengan keras kita harus minta pertolongan pangeran remon dialah malaikat wilayah teluk dia pasti punya solusi atas penyakit ini ayo kita ke klinik remon ucap seseorang yang gak jelas orang itu siapa waduh tidak terdeteksi wanjrit ada yang berusaha menghasut kayaknya ini yah karena ucapan itu para warga pun pergi menuju klinik remon dan meninggalkan raw yang sedang bengong yah sin pun berpindah di klinik remon saat ini orang-orang berkumpul di klinik remon mereka menunggu diberi arahan dari pangeran penyelamat remon tapi di dalam klinik remon lagi puyeng ia bener-bener tertekan karena ia tidak tahu penyakit apa ini ini virus atau bakteri ia masih belum bisa menyimpulkannya ia sendiri sudah mempelajari sampel darah pasien tapi ia tidak tahu makhluk apa yang menyerang pendarahan dari para pasien yang telah meninggoy yah ini terjadi karena ia baru pertama kali melihatnya soalnya selama di bumi ia telah mempelajari ratusan patogen yah bakteri ataupun virus itu yah tapi tidak ada yang seperti ini 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 jenis mikroorganisme baru yah ini yah ini jenis bakteri yang cuma ada di benua ini benua lapetania dan yah ia tidak tahu dan ia tidak bisa mengidentifikasi ini jenis mikroorganisme apa gitu yah karena masih baru gitu dan juga ramon tidak tahu ini asalnya dari mana dan ini juga terbuat dari apa ini juga sangat mempuyangkan benar-benar puyang ini si ramon iya benar-benar puyang 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 banget ini ramon karena masalah ini dan tiba-tiba quest baru muncul tangani penyebaran wabah misterius yang ada di wilayah teluk hadiah skill pisau bedah 2x naik level dan 20 point skill wangjerit lagi puyang malah disuruh menyelesaikan quest yang sulit padebah ini sistem kenapa malah ada quest seperti ini mankind manjrit wangjerit padebah yah damahlah selesaikan saja dengan bantuan sistem ya pe dan mendapatkan hadiah dan tentunya jik ingin terdengar kembali oleh Raja, maka ia akan mendapatkan hadiah kembali dari Raja wadidaw kali ini dia mau minta duit yang banyak saja minta duit 1 triliun disaat mikirin duit Rao malah datang, ia langsung menatap Raymond dengan tatapan curiga dan berkata kau takkan bisa menipu lagi what? Raymond jadi bingung, apa-apa anda malah dikatain menipu datang-datang, sudah nuduh yang bukan-bukan, wadidaw kau selalu menjadikan warga teluk sebagai objek ya, objek penipuanmu kan dan kau selalu mengambil keuntungan dari masalah yang dihadapi warga teluk dan kau selalu mendapatkan hadiahnya kau benar-benar munafik, jadi aku peringatkan kau, mulai sekarang setiap kasus yang ada di wilayah teluk aku yang bertanggung jawab dan kasus penyakit misterius ini aku juga akan menyelesaikannya jadi, jangan berharap kau akan menipu warga teluk kembali mendengar itu, Raymond jadi shock ia tidak menyangka kalau sifat aslinya akan terkuat yaitu mata duitan ya, ia memang suka duit dan itu diketahui oleh Rao wadidaw analisanya memang luar biasa tapi, ia tersinggung dengan ucapan Rao dan mengatakan warga teluk sebagai objek untuk penipuannya walah-walah-walah cuma nyari duit dibilang nipu ya, dah lah daripada pu yang mikirin obat untuk penyakit misterius mending sampai aja lah biar pikiran tenang lagian sudah ada Rao yang membantu warga jadi, yaudahlah diserahkan saja sama Rao tapi, ya gimana ini penyakit, Cuk? bagaimana bisa diatasi oleh pegawai kantoran harus ditangani oleh dokter ahli, Cuk? ya, sayangnya saat ini Raimon hanya ahli dalam luka berat tapi, tidak ahli dalam ilmu epidemiologi ya, walaupun ini pengetahuan dasar di kedokteran bumi tapi, disini ia tidak bisa mengakses ilmu tersebut lebih jauh lagi karena ini ya bakterinya baru ini bakteri yang cuma ada di benua Lapetanenia ya, mungkin melakukan langkah awal dulu ya untuk menangani penyakit misterius yang pertama panggil Hansen minta Hansen untuk mencari pasien lain yang meninggoy dalam waktu satu minggu ini dan ya menurut laporan Hansen selama satu minggu ini hanya dua orang kemarin yang meninggoy tidak ada yang meninggoy lagi selain dua orang yang kemarin itu ya kemudian lakukan langkah kedua beritahu warga untuk tidak berinteraksi dengan keluarga korban dan minta kepada keluarga korban untuk berada di rumah selama dua minggu dan jangan keluar untuk suplai makanan biar disediakan klinik Raymond dan ketiga jaga kebersihan hindari bahan makanan dari para tikus biar tidak disentuh tikus gitu ya atau hindari kontak langsung dengan para tikus kucing babi ayam jangan dibunuh tapi hindari kontak langsung gitu ya dan yang terakhir cari tahu apakah ada demi human atau itu ya manusia setengah hewan gitu ya di wilayah teluk demi human itu manusia yang itu ya setengah hewan mereka adalah manusia yang memiliki daya tahan tubuh lebih kuat dari manusia jadi perlu dihindari sementara oleh warga teluk karena dua orang yang meninggoy itu disebabkan oleh trombositnya yang menurun secara drastis kalau trombosit menurun secara drastis itu biasanya terkenal dengan nama penyakitnya itu demam berdarah gitu ya itu umum terjadi di bumi trombositnya menurun artinya dia demam berdarah nah mungkin mungkin ini ada kaitannya ya dengan demi human mungkin ada manusia setengah nyamuk gitu ya yang menyebar bakteri penurun rombosit jadi ya dihindari dulu dah dan ya Hansen pun mengumumkan empat penanganan sementara tersebut kepada warga teluk supaya dilakukan oleh para warga teluk dan ya scene pun berpindah keesokan harinya terlihat Raymond sedang puyeng itu ya ia belum menemukan antibiotik atau itu ya obat untuk menangani patogen yang baru ia temui ia puyeng banget karena semalaman bergadang gak tidur sama sekali tiba-tiba ada orang tua yang masuk ke klinik Raymond ia minta tolong ia memperkenalkan dirinya kalau dirinya adalah pelayan dari Concaplan namanya adalah Hans ia memberitahu kalau Rao saat ini sedang sakit ia tadi malam mendadak pingsan si pria tua pun bersujud minta tolong kepada Raymond untuk segera memeriksa Tuan Rao ya Raymond yang mendengar itu pun langsung kaget gimana ini katanya mau menyelesaikan penyakit misterius malah dirinya sendiri kena penyakitnya wadidaw ya Raymond pun langsung ke tempat Rao dan sesampainya di tempat Rao ia melihat Rao ia sedang demam tinggi tubuhnya berkeringat dan nafasnya terengah-engah Raymond pun memeriksa Rao yang ternyata Raymond menyatakan kalau ini memang gejala trombosit turun dan tubuhnya sedang bereaksi wadidaw gaswat baru juga bertugas udah kena penyakit saja malah mau kako lagi Raymond pun menyuruh pelayan Hans untuk memanggil healer keluarga Kaplan untuk menangani ini sementara waktu soalnya ia sedang dalam penelitian ia juga belum tahu obatnya tapi pelayan Hans mengatakan Kone Kaplan sudah bangkrut keluarga Kaplan saat ini sedang kesusahan dalam hal keuangan dan Rao yang bekerja sebagai administrator di wilayah Teluk juga tidak menerima gaji karena gajinya semuanya digunakan untuk menyicil utang keluarga Kaplan jangankan untuk membayar healer untuk makan saja Rao kekurangan malah pelayannya yang sering makan daripada Rao sendiri ya mendengar itu Raymond jadi kepikiran ternyata nasibnya sama seperti dirinya gak jauh beda harus berjuang demi bisa makan tapi Rao tiba-tiba bingung ia marah karena ada Raymond yang sudah berada di rumahnya dan kemudian ia melempar handuk kompres di itu ya di muka Raymond wadidaw ia pun mengatakan aku tidak mau menerima pengobatan darimu penipu wajit dibilang penipu Raymond jadi kesel buang udah ini anak mau di smackdown apa ya gak ngotak sama sekali gak tahu terima kasih cuk cuk tapi pelayan Hans mencegah Rao untuk berkata kasar kepada Raymond soalnya saat ini cuma pangeran Raymond yang bisa menyembuhkan penyakit Rao ya dengan teknik medisnya tentunya ya yang pasti itu sangat manjur dan yang paling utama adalah biayanya yang murah jadi ini ya malekat penyelamat wilayah teluk yang saat ini bisa diadalkan untuk menolong muan muda Rao ya mendengar itu Raymond pun langsung mengaktifkan skillnya yaitu menangani bajing loncat dan hati baja dan itu ya ada skill baru yaitu skill motivasi yaitu skill memotivasi seseorang agar terpengaruh ucapan Raymond ya Raymond pun langsung berbicara kepada Rao dan Rao sempat terpedaya dengan ucapan Raymond soalnya Raymond tampak pandai menjilat ya seperti peniput itu ya peniput yang sedang trading peniput trading yang manis di depan ujung-ujungnya nipu wajrit begitu pikir Rao mendengar itu Rao jadi marah soalnya Raymond cuman ngomong manis doang paling-paling ujungnya nipu cuk-cuk ia tidak mau menerima obat dari Raymond ia pasti mengelabui warga teluk dengan bujuk rayunya yang ia gunakan tadi mungkin warga biasa telah luluh di depan Raymond tapi tidak dengan orang cerdas seperti Rao yang ranking satu di Akademi Royal wala-wala malah sombong tapi Hans juga marah ia marah dengan tuan mudanya jika ia tidak mau menerima pengobatan dari Raymond maka ia akan mudar percuma juga mudar dan pulang sebagai mayat gimana mengatasi masalah keluarga Kaplan dengan mayat yang terbujur kaku apa Rao mau menjadi mayat hidup mendengar itu Rao jadi bimbang kondisi keluarganya memang hal utama kenapa ia berada di wilayah teluk ini juga karena masalah keluarganya itu dan saat ini ia adalah harapan keluarganya satu-satunya karena di wilayah teluk inilah harapannya untuk membangkitkan keluarga Kaplan ia tidak boleh menjadi mayat hidup karena ia harus menyelesaikan masalah keluarga Kaplan dan ya melihat Raimond yang bersinar cerah ia pun mau mendapatkan pengobatan dari Raimond ia ikhlas-ikhlas saja ia mau menerimanya ya oke tapi apa kau tahu pengobatan penyakit misterius ini ucap Rao penasaran ya Raimond pun menjelaskan kalau ini bukan penyakit misterius tapi ini hanya bakteri yang menyerang tubuh dan mengalami kekurangan rombosit akibat bakteri patogen tersebut ya jujur kalau dirinya belum ada obatnya tapi seperti jalan rusak yang ada di Lampung cara penangannya juga sama hanya perlu ditambal ditambal itu jalannya begitu juga kekurangan rombosit ini perlu ditambal ya jadi ditambahkan saja rombositnya dari luar gitu ya biar bisa menambal kekurangan dari rombosit tersebut dan untuk mengatasi hal tersebut diperlukan infusi darah infusi infusi darah apa ya infusi apa ya lupa saya ya intinya itu ya mentransfer darah dari orang lain ke tubuh pasien itu untuk menambah trombosit yang kurang itu ya biar jadi stabil biar jadi normal lagi gitu mendengar metode itu Rauh benar-benar marah ia tidak mau mendapatkan pengobatan sesat seperti itu apa-apaan ini cok itu pekerjaan penyihir masa ada pengobatan menransfer darah ke orang lain walah 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 wanjerit malah dikatain penyihir ya wajar sih belum tahu soalnya tentang teknik medis tapi mendengar penolakan dari Rauh ia meletek Rauh kalau ia tidak pantas disebut sebagai jenius yang ranking satu di Royal Academy soalnya ia tidak tahu informasi baru atau pengobatan baru padahal hal ini sudah ia pernah lakukan dan ia tidak tahu informasi ini dan pengobatan ini ini sungguh mengecewakan kau bukan jenius yang ranking satu kau adalah orang bodoh wadidaw malah di ledek Raymond ya di ledek seperti itu Rauh jadi tidak terima dan oke 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 lakukan saja sesukamu ucap Rauh kesal jika metodemu berhasil apakah kau minta bayaran kalau itu kau mau bayaran oke aku akan langsung mengusahakannya ucap Rauh soong tidak aku tidak mau bayaran aku minta sesuatu yang lebih berharga dari uang ucap Raymond waduh apaan tuh Rauh dan Harts jadi bingung apaan itu yang lebih berharga dari uang dan yah mikirnya nanti saja pertama siapkan dulu transfusi darah harus nyari pendonor darah kemudian Hans menawarkan diri ia yang akan jadi pendonor darah kemudian dengan lugunya Hans mempersilahkan Rauh untuk menyedot darahnya dengan menggigit lehernya itu ia akan berkorban demi tuannya silahkan tuan Rauh silahkan gigit dan sedot darahku wanjerit ini bukan teknik Dracula cok ya Raymond pun menjelaskan kalau ini hanya butuh darah Hans dengan mengambilnya lewat jarum suntik dan yah berhasil diambil sebanyak 200 cc karena darahnya cucuk jadi langsung ditransfusi ke tubuh resirau kemudian Raymond mengambil 100 gram darah Hans dan itu ya dengan teknik spinner ia dapat memisahkan antara trombosit dan darah merah itu ya dan untuk menggunakan spinner ini Raymond pun membeli skill winds alias angin itu ya dia beli di skill market dan ia gunakan untuk memutar spinner yah maklum ya belum ada listrik jadi spinnernya menggunakan itu ya menggunakan magic dan tiba-tiba tubuh Raymond mengalami peningkatan mana sekarang Raymond telah mengaktifkan mana blood yaitu mana yang bisa disimpan di seluruh jaringan darah yang mengalir di dalam tubuh Raymond dan itu membuatnya semakin kuat ia semakin kuat dalam menggunakan skill dan yah berhasil spinernya berhasil pemisahan trombosit dan darah merah berhasil ia pun mengambil cairan kuning dengan suntikan dan menyuntikannya ke tubuh raw dan yah scene pun berpindah tiga hari kemudian sekarang raw sudah sembuh ia berada di klinik Raymond ia sedang mengecek kondisi tubuhnya dan setelah dicek trombositnya telah normal kembali ia sembuh dari kejala penyakit misterius dan itu yah buka Raymond langsung berbinar dan ia mengatakan waktunya untuk mengambil hadiah kepada murau walau walau si Raymond malah minta hadiah walau hadiah yang lebih berharga dari uang oke yah kemarin si Rau Kaplan sakit kena itu ya kena sakit misterius tapi sekarang ia sudah sembuh karena diobati Raymond menggunakan transfusi darah dan sekarang Rau sedang memeriksa keadaannya di klinik Raymond Raymond mengatakan kalau trombositnya si Rau telah kembali normal Rau sudah sembuh dan tidak terkena gejala penyakit misterius lagi Rau dinyatakan sembuh total dan ya sekarang saatnya untuk membayar ucap Raymond Rau pun kaget dengan ucapan Raymond Rau hanya sanggup untuk mengucapkan terima kasih tapi Raymond tidak mendengar ucapan Rau terlalu pelan ia harus mengucapkannya lebih keras lagi oke terima kasih terima kasih terima kasih dokter Raymond terima kasih ucap Rau kesal ya Raymond pun merasa senang dan ia langsung meminta bayaran dan bayarannya adalah tidak perlu uang ia tidak mau uang ia mau sesuatu yang lebih dari uang yaitu menganggap di dokter Raymond sebagai kakak tertua kalau dalam bahasa korea yaitu sebagai hyung atau abang gitu ya Rau jadi malu ia gagap karena bayarannya itu ya menjadikan si itu menjadikan si Raymond sebagai hyung nya sebagai kakaknya apalagi setelah itu ya setelah ngancam Raymond dengan kata-kata yang kasar itu bayarannya terlalu murah karena kemarin Rau ngata-ngatain Raymond dengan kata-kata kasar ini sangat murah sekali untuk kebayaran pengobatan yang menyelamatkan nyawanya wadidaw Rau jadi malu-malu kucik ini tapi ya dah lah terserah ente lah bos ya santai aja lah gak usah dipanggil hyung juga gak apa-apa yang penting sekarang kau sudah sehat kembali ucap Raymond yang membuat Rau jadi itu yang jadi paham kenapa Raymond dianggap malaikat ia baik banget dan selalu mengutamakan pasiennya Rau jadi tersentuh yang sampai-sampai membuat matanya mengeluarkan air mata tapi itu ya Rau itu buru-buru mengelapnya ia malu maka tetapi dibalik senyuman Raymond ada niatan sesungguhnya dari si Raymond ia berhasil mengambil hati si Rau yang seorang administrator kerajaan ia jadi lebih mudah kalau ada itu ya kalau ada Rau di pihaknya ia seperti memancing ikan kakap yang besar wadidaw malah si Raymond membuat pose mode maruk walau 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 ya kemudian Hansen memberitahu kalau Rau harus minta maaf karena tingkahnya saat sakit sudah keterlaluan ya Raymond yang mendengar komplain dari Hansen pun tidak mempermasalahkan itu karena yang penting Rau sudah sembuh ya sudah baik-baik saja jadi yang penting kesehatan pasien itu hal yang utama ya mendengar itu Rau jadi kaget ia merasa bersalah Raymond benar-benar tulus mengobati pasien-pasiennya ia benar-benar harus minta maaf dengan menunduk soalnya Raymond benar-benar baik bak malaikat dan ya Rau langsung membungkuk di hadapan Raymond dan meminta maaf kemudian ia berkata aku Rau Kaplan bersumpah akan mengangkat Baronet Penin sebagai Hyungku dan melayaninya seumur hidupku ucap Rau tegas ya Raymond pun senang mendengarnya dan di dalam hatinya ia mengatakan kena kau kena umpanku walau walau wadidaw Raymond ternyata hatinya seperti itu kemudian notifikasi penyelesaian misi pun muncul transfusi darah pertama di benua Lampetanenia berhasil bonus naik level mendapatkan 100 poin skill dan buke mantap jiwa jos gados langsung dah kerja lagi langsung atasi penyakit misterius dengan teknik transfusi dan ya sejak Rau jadi bahan percobaan dan sembuh warga teluk yang terkena penyakit serupa seperti Rau langsung disisir sama Raymond dan langsung diberi pengobatan transfusi darah dan ya setelah itu penyakit misterius dapat diatasi dan huri clear mission complete semua warga teluk selamat dari penyakit misterius dan ya scene pun berpindah di sebuah ruangan gelap ada 4 orang berjubah yang pakai jubah merah itu ada juga ya mereka sudah mendiskusikan rencana mereka yang gagal akibat si Raymond yang menemukan itu ya menemukan teknik yang tepat untuk mengobati penyakit misterius yaitu transfusi darah dan itu membuat si jubah merah marah besar ya benar-benar marah karena seharusnya ia bisa menghancurkan kerajaan Houston dengan penyakit itu ya dengan penyakit misterius yang mereka sebar tapi kerajaan Houston malah baik-baik saja rencana mereka gagal karena tempat awal yang dihancurkan adalah Ria Teluk kemudian menular sampai ke ibu kota malah digagalkan sama si Raymond wadidaw gagal total ini rencana untuk menghancurkan kerajaan Houston dengan penyakit misterius wadidaw bangke bener dah si Raymond saatnya ini kudus dikil si Raymond dan ya scene pun berpindah kembali ke klinik Raymond sekarang Raymond Hansen dan Rao sedang bersih-bersih klinik pasiennya sudah sembuh semua jadi kliniknya mulai kosong dari pasien di saat bersih-bersih Raymond masih mikirin tentang penyebab penyakit misterius ini ini pasti disebabkan oleh hewan bukan lagi demi human fix ini hewan tapi hewan apa ya Raymond masih mikir-mikir soalnya jika dibiarkan penyakit ini bisa meluas lagi sampai ke ibu kota jadi epidemi gitu ya malah bisa jadi pandemi nantinya tapi tiba-tiba Rao kaget ia berteriak tikus 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 wajrin ada tikus Raymond yang melihat Rao ketakutan dengan tikus jadi bingung ini laki-laki malah takut sama tikus wadidaw kemudian Raymond bertanya kepada Rao kemarin sebelum Rao sakit ia ngapain saja pergi kemana dan habis makan apa sehingga ia bisa sakit kemudian Rao menceritakan kalau sebelum sakit ia sedang mengecek beberapa tempat di wilayah teluk dan ketika berjalan ia kecipratan genangan air yang dilewati kereta kuda ya wilayah kumuh masih butuh perbaikan jalan karena banyak genangan air kayak di Lampung jalannya gak diperbaiki terus dan ya setelah itu malamnya ia malah kena demam demamnya tinggi sekali sampai sakit lidah ya mendapatkan cerita itu Raymond berpikir kalau genangan air itu berarti ada kaitannya dengan tikus ya kalau di bumi genangan air yang terkontiminasi kotoran tikus namanya Leptosoprosis yaitu bakteri yang disebabkan oleh kotoran tikus yang mengkontaminasi air kotor dan itu ya mengenai manusia kemudian air kotor itu dan ini adalah penyakit hemoragik atau pastin ya pastin hemoragik ini penyakit yang sering terjadi di negara selatan itu ya negara selatan di benua Lapetanenia dan ini terjadi di kota pastin makanya tikusnya ini dinamakan tikus pastin dan kota pastin ini merupakan salah satu kota kerajaan michelan yang beberapa bulan kemarin terkena itu ya terkena epidemi virus pastin wadidaw kenapa tikus pastin kerajaan michelan malah berpindah lokasi ke wilayah teluk tapi jangan sebarangan dulu ya harus dibastikan dulu tikusnya ini kalau gitu cari tikusnya raw tadi kau melihat tikusnya kan apakah tikusnya itu berbentuk putih dan bergaris-garis di tengahnya raw pun menjawab kalau tikusnya memang berwarna putih dan ada garisnya di punggungnya dan ya remon sadar kalau itu adalah tikus pastin yang ada di kerajaan michelan yang menyebabkan pandemi di kerajaan michelan terutama di kota pastin wanjerit beneran tikus pastin jika dibiarkan terus-menerus maka tikus-tikus ini akan menyebar luas dan sampai ke ibu kota dan meruntuhkan kerajaan highstone karena terjadi pandemi wanjerit bahaya bener ini bisa terjadi pandemi pastin oke raw terima kasih kau telah membantuku sekarang aku butuh bantuanmu lagi tolong bantu aku kembali untuk menyelamatkan kerajaan hoston ucap raymond siap apapun itu akan aku jalankan kakak dan ya raymond pun menjelaskan asal usul penyakit misterius yang disebabkan oleh tikus pastin dan ia harus melaporkan hal ini kepada perdana menteri kerajaan hoston dan karena ini laporan yang berbahaya jadi raymond menyuruh raw untuk itu ya untuk mengaku kalau raw lah yang menemukan penyebab sakit misterius ini dan jangan lipatkan raymond soalnya ini pasti pekerjaan penjahat yang sengaja itu ya sengaja menyebarkan tikus pastin di wilayah teluk soalnya gak mungkin dah tikus pastin bisa bermigrasi dari kerajaan michelan ke kerajaan hoston jaraknya ratusan kilometer jadi pasti ada orang yang membawa tikus-tikus itu jadi berangkatlah ke kerajaan berangkatlah ke ibu kota laporkan ini laporkan ini kepada perdana menteri dan raja hoston perintah raymond raw yang mendengar itu jadi tambah itu ya tambah menyanjung raymond hati raymond benar-benar malaikat soalnya ia tidak mau mengakui kalau dirinya lah yang menemukan penyebab penyakit misterius yang ada di wilayah teluk ini sungguh mulia sekali hati raymond sangat-sangat mulia wadidaw dan buki serahkan saja semuanya kepadaku kakak ucap raw yang kemudian sin berpindah sekarang raw ada di hadapan raja hoston wajir disuruh laporan sama perdana menteri dulu malah langsung ke raja dan ternyata raw sudah menjelaskan penyebab epidemi si penyakit misterius di hadapan raja langsung ya sama menteri-menterinya itu dan itu disebabkan oleh tikus pastin yang ada di kerajaan michelan yuh para bangsawan yang ada disitu pun panik mendengar epidemi sakit misterius dan itu ya sakit itu disebabkan oleh tikus pastin ini mencengangkan sampai-sampai ada satu bangsawan yang mengusulkan untuk menutup wilayah teluk dan mengkarantina mereka semua sampai warga-warganya dikarantina disitu biar tidak menulari wilayah ibu kota wadidaw pendengar itu raja sampai marah ia kecewa karena sebagai bangsawan yang menjabat menteri ia sangat-sangat goblok cuman karena tikus sampai satu wilayah di blokade goblok benerdah kemudian raja bertanya kepada rau sudah berapa korban yang disebabkan oleh epidemi sakit misterius ini kemudian rau menjawab untuk yang terkena sakit misterius ada ratusan dan yang meninggal cuman dua mendengar jawaban itu raja jadi kaget cuman dua dari ratusan yang terjangkit cuman dua yang meninggal apakah itu benar ya kemudian rau menjelaskan kalau semua itu berkat baron penin alias raimon ia berhasil menemukan obat dari teknik medis kuno dan berkat itu ratusan penderita sakit misterius dapat diobati termasuk saya yang mulia saya juga terkena penyakit itu tapi berkat medis kuno dari baron penin aku berhasil sembuh ucap rau lantang lantas apa yang harus dilakukan untuk melenyapkan pepidemi ini apa baron penin punya solusinya tanya raja ya rau pun menjawab tinggal dimusnahkan saja tikus-tikusnya kalau setiap wilayah di kerajaan hoston terdapat tikus pastin tinggal di kill yang mulia semudah itu saja yang mulia semudah itu yang mulia ucap rau dengan kepercayaan diri tinggi sampai-sampai perdana menteri yang melihat rau jadi senang melihat rau yang sekarang tampak itu yang tampak bahagia setelah ditugaskan di wilayah teluk kalau begitu kita harus memusnahkan tikus-tikus itu dengan segera apa disini ada yang memiliki ide untuk memusnahkan tikus ucap raja hoston kemudian ada yang usul kalau wilayah teluk dibakar saja biarpada mudar semua tikusnya wajar benar-benar goblok ini si menteri yang di masbit tikus malah manusia manusianya mau dibakar goblok banget dah ini ini satu wilayah blok jangan usul kayak gitulah mikir sedikit lah ya raja pun agak kecewa dengan menteri itu ya dan ya kemudian si sestil itu ya pangeran keempat mengusulkan kalau ia akan membawa beberapa prajurit untuk nge-kill itu tikus pastin dengan pedangnya dengan itu ya prajurit-prajurit yang menguasai ahli pedang ia akan membasmi semua tikus sampai tidak ada sisa satupun raja pun menyetujui usul dari pangeran si sestil dan ia langsung diperintahkan raja hoston untuk berangkat membasmi tikus di wilayah teluk dan ya si sestil pun senang mendapatkan tugas ini yang ini untuk memperbaiki reputasinya soalnya ia habis kena masalah karena salah satu bangsawan bawahannya adalah bangsawan yang ditangkap karena korup di kasus with dark black wadidaw kena kasus ternyata ini pangeran si sestil jadi ya ia harus memperbaiki reputasinya itu dan oke kau akan berangkat bersama jenderal bolton dan bekerjasamalah dengan baronet penin mungkin ia akan membantu perintah raja dan ya rapat kerajaan hoston selesai bangsawan pergi dari ruangan singkas sana dan raja pun mau istirahat tapi perdana menteri jadi ragu masa ia membuat mitikus pakai pedang kayaknya gak banget deh ya kita lihat saja apa itu betul berhasil ucap raja sambil berjalan pergi dan ya sin pun berpindah sekarang sestil sudah berada di wilayah teluk ia memerintahkan para prajurit untuk memeriksa setiap sudut rumah warga dan kill para tikus pastin yang ketemu dan ya perintah dilaksanakan sestil merasa pede misinya akan berjalan dengan mudah dan disitu ada dua orang cewek dan cowok yang sedang memperhatikan sestil ia tampaknya tidak suka dengan pergerakan para tentara hoston mereka tampak curiga wadidaw siapa dua orang ini tuh ya kita belum tahu karena kita diperlihatkan Raymond yang sedang ngintip ia benar-benar bingung dengan orang-orang kerajaan kenapa otaknya goblok semua sih mana ada tikus diburu pakai pedang ini para bangsawan pada gak ngotak apa ya kenapa kepala mereka kosong semua tolol dah lebih-lebih ini si perintah si sestil oon bener dih memusnahkan tikus pakai pedang pakai tentara yang pakai baju besi lagi ini orang gimana sih otaknya dimana dah dan Yahsin pun berpindah di rumah dinas raw ternyata Raymond ada di situ Raymond ada di rumah dinas raw ia mau meminjam dapur punya raw soalnya ia mau buat kue keju yah kue keju yang ia akan gunakan untuk jebakan tikus raw yang mendengar itu langsung tercengang wow ini cemerlang gak ada yang memikirkan itu Anda benar-benar jenius kakak Wanjerit mau menjebak tikus aja dibilang jenius yah oke silahkan yuk pakai sesuka anda ucap raw dan yah dimulai dah Raymond yang itu yang sudah ada di dapur ia mulai membuat kue keju yang itu yang sudah ia kasih racun tikus untuk mematikan tikus tapi baunya ini sangat menyengat ini bau keju yang sangat menyengat sampai-sampai Raymond menutup hidungnya kemudian Raymond mau menaruh kue itu yah di lubang di rumah raw dan ternyata disitu ada si Stil si Stil nyamperin si raw ia ketawa melihat Raymond yang membuat kue aneh dengan bau yang sangat menyengat apakah gagal membuat kue keju malah-malah kayaknya titel baronet penin gagal dah hahaha ucap si Stil mengejek ini kue keju untuk membasmi tikus dengan ini pekerjaanmu jadi lebih mudah gak usah nyari-nyari tikus lagi nanti tikusnya juga pada datang kesini ucap Raymond sambil menunjukkan kue kejunya mana ada kue bisa membasmi tikus anak kecil juga tahu udah jangan aneh-aneh dah biarkan para para juridku bekerja dengan baik ucap si Stil yang tiba-tiba ada tikus pastin muncul tikus-tikus itu berdatangan mereka terpikat oleh bau keju dari buatan Raymond si Stil jadi bingung wajit kenapa tikus-tikusnya banyak banget yang datang ucap si Stil dan ya tikus-tikus itu pun berbondong-bondong datang untuk memakan kue keju yang dibuat Raymond dan racunnya langsung membuat tikus itu pada teler yang kemudian K.O para prajurit dan General Balton jadi shock berat melihat tikus-tikus itu pada mudah setelah memakan kue keju itu wala-wala-wala gampang banget cuk ucap General Balton permisi ya pangeran saya mau menaruh kue ini di tempat lain ucap Raymond yang membawa kue keju lagi yang kemudian ia menaruh di pojokan ya Sistil pun kena mental ia diolok-olok para tentara soalnya ia disuruh pangeran Sistil menggunakan pakaian besi lengkap dan dengan pakaian itu mereka disuruh membahas mitikus yang ada di dalam rumah dan wala-wala-wala nyusahin bener cuk lu Sistil nyusahin orang aja tolul banget dah mana ada membahas mitikus pakai pakai baju besi kayak mau perang aja sih dan ya para prajurit pun membantu Raymond dan mengumpulkan tikus-tikus yang sudah pada modar dan berkumpul lah itu ya sekarung itu ya banyak sekali karungnya yang ditangkap dan ya mission komplit sukses besar membahas mitikus dengan kue keju berhasil mantap jiwa dan ya Sistil Sok berat ia gak percaya rencananya bisa disaingi hanya dengan itu ya hanya dengan kue keju apalagi jenderal kerajaan pembantu Raymond wadidaw hancur dah muka gue ucap Sistil dan ya Raymond pun dipuji-puji oleh warga Teluk dan dan juga para tentara mereka sangat senang karena tikusnya berhasil di Basmi huri huri hidup baronet Penin hidup baronet Penin hidup dokter Raymond hidup ya di saat merayakan kemenangan atas pembahasian tikus ada dua orang yang berjubah yang menyaksikan rencananya gagal total mereka marah sama Raymond dan sepertinya mereka berencana untuk ngekill Raymond soalnya ia mulai mengganggu rencana penghancuran kerajaan Houston dan ya mereka berdua pun pergi dari wilayah Teluk dan ya Jenderal Bolton pun menemani Raymond yang berterima kasih dengan itu ya dengan ide Raymond yang sangat cemerlang jadi iya dan para prajurit gak usah repot-repotnya retikus lagi ya di saat mengucapkan itu Raymond sedang memegang pedang dan Jenderal Bolton sedikit kaget karena itu adalah kuda-kuda ksatria saat memegang pedang wah didauh sepertinya Raymond juga belajar teknik berpedang ya Bolton pun jadi bangga dengan pangeran satu ini beda banget dengan pangeran yang satunya itu pangeran tol semua yang ada dari kerajaan kemudian Jenderal Bolton mendapatkan surat dari Raja Houston dan isi suratnya adalah menyuruh Raymond untuk datang ke kerajaan lagi untuk menerima hadiah karena sekali lagi ia telah menyelamatkan kerajaan Houston dari epidemi penyakit misterius wanjrit dapat hadiah lagi dan ya sin pun berpindah di dalam kerajaan Houston sekarang Raymond menghadap sang raja kembali ia sempat kesal karena si Rao ternyata melaporkan kalau semua penanganan masalah epidemik penyakit misterius dikomandani oleh si Raymond dan terutama ide-idenya dari Raymond semua Rao tidak mau mengakuinya sesuai perintah Raymond yang melaporkan apa adanya kepada Raja Houston ya kalau begini adanya dia bisa jadi incaran para penjahat yang nyebarin tikus di wilayah teluk ya modern lah kalau gitu dia bisa jadi itu ya jadi incaran para penjahatnya kemudian Raja Houston mengatakan terima kasih Barone Penin kau telah berjasa kembali menyelamatkan kerajaan dari epidemi misterius dan kau berhasil menuntaskannya sampai ke akar-akarnya katakan hadiah apa yang kau inginkan Raymond ucap Raja siap yang mulia saya mau uang saja Raja kaget mendengar permintaan Raymond ia pun sedikit kecewa dengan permintaan Raymond kali ini dan ia bertanya lagi apa hanya itu saja ya Raymond merasa cukup dengan hadiah duit ia tidak menginginkan yang lain soalnya ia tidak mau dalam bahaya jika terus-menerus diberi gelar nanti banyak yang iri cukup duit saja buat bayar pinjol yah sampai sekarang pinjolnya belum lunas wadidaw yah Raja pun akan memberikan Raymond 10.000 pena untuk jasanya Raymond telah berhasil menangani epidemi penyakit misterius tapi Perdana Menteri memiliki inisiatif lain soalnya Raymond ini benar-benar OP dalam bidang kesehatan dan Perdana Menteri memberi usul kepada Raja bagaimana kalau memberikan Medal of light kepada Raymond medal of light Raymond kaget waduh gue gak mau itu medal of sign bakal bahaya ini kalau dapat medal of sign yah medal of light itu sebuah status ya status tertinggi dari seorang healer soalnya pemegang medal of light pertama adalah seorang sign yang menemani raja pertama dari kerajaan hoston yang kemudian ia gugur dalam peperangan dan namanya adalah Alex Vergao seorang healer level X yang bertempur bersama raja hoston pertama dan 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 ya medal of light itu akan diberikan kepada Raymond wadidaw malahan iya kan healer yang itu healer yang tidak biasa biasa saja apalagi dia tidak bisa ngeheal dia jauh sekali dari Alex Vergao seorang science di kerajaan hoston dahulunya wadidaw malah dikasih sama dia sekarang dan ya raja hoston pun mengizinkan dan memberikan medal of light kepada Raymond ya Raymond pun hanya bisa melongo ya ya pasrah pasrah saja mendapatkan gelar baru barunet vaning sang medal of light ya Raymond jadi senang dan hancur ya senang dan hancur ya itu dah buknya senang karena dapat duit hancur karena mendapatkan medal baru waduh dah repot banget dah ini hidupnya Raymond tapi ya dah nikmati saja makan banyak daging nanti malam karena gak makan daging dari kemarin sibuk mulu ngatasi penyakit tikus tapi sebelum Raymond pergi Raja hoston menyuruh para menteri untuk pergi dulu soalnya ia mau berbicara secara pribadi kepada Raymond dan ya tinggal Raymond dan Perdana menteri dan Raja hoston tinggal bertiga ini disingkat sana Raja apa kau tahu tentang penyebab pandemi ini soalnya ini penyakit yang terkenal yang pernah terjadi di kerajaan Mikellan kenapa bisa masuk ke kerajaan hoston apalagi langsung ke wilayah teluk apa kau merasa ada sesuatu yang janggal aku ingin mendengar pendapatmu tentang ini ucap Raja ya Raymond pun sedikit berpikir jika ia mengungkapkan apa yang ia pikirkan maka akan terjadi sesuatu padanya ini terlalu berbahaya tapi adahlah ini harus dihentikan apapun resikonya dan ya Raymond pun mengungkapkan kalau ini adalah perbuatan seseorang yang memiliki kekuasaan yang memiliki pengaruh yang kuat soalnya memindahkan tikus dalam jumlah banyak dari negara Mikellan menuju ke wilayah teluk itu membutuhkan pasukan khusus dari seseorang yang berkuasa soalnya logikanya seekor ataupun dua ekor tikus pastin yang berpindah tempat tidak akan bertahan di hutan lapetan ini mereka pasti dimangsa predator tapi jika seseorang membawanya dengan sengaja pasti ia adalah orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang kuat karena itu ya karena dapat membawa tikus pastin dalam jumlah banyak kemudian Raja Raymond bertanya apakah tikus itu kalau secara alami datang kesini melalui pedagang yang naik kereta barang mereka apakah itu memungkinkan juga dan Raymond kembali menjelaskan kalau tikus-tikus itu dibawa oleh para pedagang maka bukan wilayah teluk yang pertama terkena penyakit misterius tapi adalah ibu kota yang pertama terkena penyakit misterius soalnya para pedagang itu kan langsung datang ke ibu kota tidak datang ke wilayah teluk ucap Raymond menjelaskan dan ya Raja pun membenarkan dan oke sudah cukup Raymond pun dipersilahkan untuk kembali ke wilayah teluk dan itu ya pantau terus kalau ada sesuatu segera utus raw untuk melaporkannya dan oke terima kasih Boronet Penin kerja bagus karena berhasil mencegah pandemi kali ini aku sebagai Raja Hoston bangga kepadamu dan terima kasih atas kerja kerasmu dan ya terima kasih Raymond Raymond yang mendengar itu pun jadi membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada yang mulia dan Raymond pun pergi dari singgah sana raja dan saat ia berjalan keluar ia dikagetkan dengan notifikasi yang muncul anda telah menyelesaikan quest insiden pandemi yang tidak diketahui telah selesai anda naik level dan anda diberikan 20 point skill hurray mantap Raymond sangat senang karena sekarang ia langsung level 40 artinya ia mendapatkan itu ya ia mendapatkan promosi title dan ia berhasil merubah titlenya dari ahli bedah pemula menjadi ahli bedah senior waduh jadi ahli bedah senior ini pengetahuan medis di dunia bumi kembali terbuka lagi dan skill internal medisian didapatkan dan beberapa bonus lagi didapatkan Raymond dan itu yang membuatnya langsung full senyum mantap jiwa langsunglah tambah OP Raymond ini kembali ke raja hoston dan perdana menterinya pendapatnya sangat masuk akal aku tidak menyangka ia akan berani mengungkapnya ucap raja iya yang mulia aku jadi khawatir dengan keselamatannya sekarang ucap perdana menteri kalau begitu galaman sekarang saatnya bertindak jangan berlama-lama kerajaan broton sudah keterlaluan segera kirim tim investigasi dan temukan buktinya aku sudah terlalu baik hati kepada mereka ucap raja yang sepertinya sudah tahu pelakunya yaitu kerajaan broton itu kerajaan yang semenjak keraja pertama sampai raja sekarang terus menerus mengajak perang segala cara digunakan untuk memusnahkan kerajaan hoston dan kali ini mereka menggunakan cara licik dengan mengirim penyakit ke wilayah teluk ini sungguh keterlaluan ucap galman ya ternyata perdana menterinya namanya galman dari kemarin ya tidak tahu namanya cuman perdana menteri sekarang kita tahu namanya adalah galman dan ya oke siap dijalankan dah perintahnya langsung capcus dan yasin pun berpindah di wilayah lima di klinik maple ini adalah klinik terkenal di kerajaan hoston karena ada banyak healer kelas A dan B berada di klinik ini tapi akhir-akhir ini klinik kembali mengalami kemerosotan yang tajam karena Raymond telah berbuat seenaknya bahkan raja telah memberikan medal of light itu adalah medal yang hanya bisa diberikan kepada healer sejati bukan healer yang gak bisa pakai heal tapi malah pakai teknik medis kuno yang dianggap sesat dan ya para petinggi dari klinik maple pun marah-marah gak jelas mereka benar-benar marah terhadap Raymond yang itu ya yang sekarang sukses dengan teknik medisnya bukan teknik heal malah mendapatkan medal of light wadidaw ini keterlaluan kalau kalian ribut terus tanpa ada solusi tepat maka ributlah terus toh gak ada artinya ucap seorang wanita yang bernama Christine dan ternyata Christine adalah seorang keponakan raja yah ia adalah saudara sepupu dari Raymond ia juga seorang healer yang levelnya rank B dan ia menjadi petinggi di klinik maple aku tidak mempermasalahkan keputusan raja yang memberikan medal of light kepada Raymond aku malah kasihan kepada kita para healer yang tidak kompeten mengatasi setiap kasus yang dihadapi kerajaan Houston kita harus berubah dan harus seperti Raymond mempelajari sesuatu yang baru bahkan sesuatu yang belum kita ketahui harus kita pelajari dan termasuk teknik medis Raymond saya yakin ada efek samping yang digunakan oleh teknik medis dan efek samping itu pasti akan terlihat jelas daripada ngolceh melu langsung dah belajar belajar teknik medis atau belajar apapun yang bisa berubah kerajaan Houston wadidaw ini mau diampiri Raymond ini sepertinya si Christine ini 50-50 dalam menilai pemikiran Raymond wah bakalan seru ini Raymond dapat partner atau dapat musuh ini dari Christine di klinik Mepple saat ini para healer sedang berkumpul di aula klinik Mepple mereka sedang berdiskusi tentang berkembangnya klinik Raymond dan direktur klinik Mepple yaitu Baron Carlton Baron Carlton itulah Carlton gitu ya ia seorang healer yang C ia tidak begitu suka dengan kehadiran Raymond di kerajaan Houston dan ia berencana untuk menghapus izin healer resmi dari dokter Raymond ya si karton ini ya benar-benar dendam sama Raymond ia dendam kesumat soalnya karena ulah Raymond klinik Mepple jadi kehilangan reputasinya di kerajaan Houston soalnya kejadian-kejadian yang dialami dokter Raymond semuanya terkait dengan healernya di klinik Mepple ia benar-benar ingin menjatuhkan Raymond dari dunia healer bangke benar-benar ini si Raymond apalagi sekarang dia adalah medal of light ya gimana lah healer yang dibenci sama semua healer malah mendapatkan medal of light walau-walau-walau dan tahun ini adalah tahun dimana para healer harus melakukan pembelajaran wajib untuk akreditasi klinik healer dan semua klinik di kerajaan Houston harus menghadirinya untuk diuji standarisasinya dan itu ya yang memegang tesnya adalah si karton wajib dia langsung senyum sinis karena ia berencana untuk membuat tes yang sangat susah untuk dokter Raymond wadidaw dan hal yang akan dites oleh si karton adalah teknik skill heal ya dia tahu dia tahu Raymond itu tidak bisa nge-heal dia cuma rank F dia bakalan melakukan sesuatu yang membuat Raymond malu yaitu mentes semua skill heal di semua klinik heal di kerajaan Houston wah bangke bener dah ini si karton malah mau menjatuhkan Raymond dengan menguji teknik skill heal wadidaw bener dah ini muncul musuh baru bagi dokter Raymond yaitu si baron karton ya kembali ke klinik Raymond Raymond mendapatkan undangan untuk menghadiri ujian pembelajaran akreditasi klinik healer dan itu wajib dihadiri oleh semua healer di suatu klinik di kerajaan Houston Raymond awalnya ragu bahkan Hansen menyuruh Raymond untuk tidak hadir saja biar Hansen saja yang hadir karena ia sudah rank D untuk skill heal jadi Raymond tidak usah hadir biar saya saja ucap Hansen ya Hansen yang ngos-ngosan memberitahu Raymond kalau ia baru mendapat info dari temannya yang itu temannya yang magang di klinik Maple terkait dengan ujian akreditasi kalau ujiannya akan diadakan di klinik Maple dan terkait ujiannya telah diatur oleh direktur klinik Maple semua healer harus ikut tes heal ya mereka semua harus melakukan skill heal dan yang di bawah rank D maka ia akan langsung dicabut izin kliniknya wadidaw mendengar itu si Raul langsung marah besar apa-apa anda klinik Maple ya santai saja tidak usah khawatir santai saja kita akan baik-baik saja lagian tesnya cuma nge-heal gak usah khawatir toh kalian sudah pada tahu skill saat ini ucap dokter Raymond pede dan ya wajah Raud dan Hansen jadi ceria mereka berdua sudah bersama Raymond satu tahun ini dan memang Raymond telah meningkatkan skill dengan pesat terutama skill magic dan Raymond pun santai santai saja ia pun melihat statusnya yang sudah level 40 dan sekarang ia memiliki banyak skill dan ya skill nya anda bisa lihat sendiri dah banyak banget skill nya males gue bacanya walau ya Raymond pun saat ini mau meningkatkan skill bedahnya yang sudah memasuki residence dan ia langsung mengupgradenya dan tuing selesai selesai di upgrade dengan menjadi resident bedah Raymond mengaktifkan teknik satu pisau bedah itu teknik yang membedah dengan satu kali sayatan dan akan terus berkembang sesuai dengan seringnya dipakai skill itu skill satu pisau bedah wadidaw ini skill yang sangat OP ini sekali sayat langsung bisa membedah wala 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 ya mendapatkan skill dan itu ya dan titel resident Raymond jadi full senyum ya benar-benar penuh dengan semangat untuk menghasilkan uang ya cuan 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 dengan skill ini ia bakal menghasilkan banyak cuan cuan dan oke mantap lah langsung lah kita cari cuan tapi Rao yang melihat itu langsung memperingatkan Raymond soalnya niat itu ya niat maruknya kelihatan sama si Rao dan ia menasihati agar Raymond fokus saja dengan cara mengatasi pasien jangan menunjukkan niat mencari cuan mendapatkan hadiah lagi itu sudah merepotkan baginya soalnya ia tidak mau jadi perantara Raymond dan Raja ia capek bolak balik wanjrit mendengar itu Raymond jadi shock wali down tapi kakak kau harus menghajar para tikus di klinik maple itu berikan mereka keju busuk supaya mereka sadar dokter Raymond adalah yang terbaik ucap Rao wanjrit Raymond jadi bingung dengan ucapan Rao dia benar-benar merasa aneh dan ya oke semangat hancurkan klinik maple sekarang juga dan Yassin pun berpindah di klinik maple di tempat kediaman Baron Carton Baron Carton menyambut kedatangan para healer di seluruh klinik yang ada di kerajaan Houston terutama Baron Penin sang medal of light ia disambut oleh Carton Raymond malah asik makan malah malah dikacang si Carton ya saya menyambut secara langsung Baron Penin tapi sepertinya tempat anda bukan disini ya ucap Baron Carton yang membuat para healer yang ada disitu menganggap remeh si Raymond sepertinya anda salah ucap pak direktur ucap sir Alex sang healer yang C ia adalah healer kerajaan yang mengatur acara pembelajaran akreditasi klinik healer ya melihat itu Hansen dan Raymond sudah paham kalau mereka sedang diejek tapi Raymond santai-santai saja ia langsung mengaktifkan Heart of Steel terima kasih Baron Carton telah menyambutku dengan baik tampaknya anda sedang kurang sehat Baron Carton sebagai itu ya sebagai seorang healer bolehkah aku memeriksa anda anda pasti akan enakan mendapatkan teknik spesial dari teknik medis yang aku kembangkan bahkan raja mendapatkan teknik spesial ini apakah anda mau ucap Raymond menawarkan tekniknya mendengar itu Baron Carton langsung menatap tajam ia jadi jengkel dengan kesombongan Raymond ini dua bucah benar-benar sobong sama orang tua bangke loh ya kemudian Carton mengumumkan kalau satu jam lagi ujian akreditasi akan segera dimulai dan semua healer yang datang dipersilahkan untuk bersiap ya sebelum bersiap santai-santai dulu aja lah disini ya sambil nunggu satu jam Raymond dan Hansen mau santai dulu ia mencari tempat duduk kemudian ada seorang healer yang datang dan menawari tempat duduk kepadanya tapi ada temannya yang melarangnya ia mengecek Raymond sebagai dukun santet pangeran bau tengik teknik dukun hitam yang sesat wanjrit malah dihina wah ini kebanyakan main ep-ep ini jadi toxic ini dua temannya ya kemudian Raymond menghampiri tiga pemuda itu dan menunjukkan medal of life apa seseorang yang dianugrahi medal ini pantas dihina oleh healer pemula seperti kalian sepertinya kau perlu ngaca ya untuk menilai dirimu sendiri sebelum menilai orang lain kalau kau punya satu dari medal ini ya bolehlah kau menghinaku ucap Raymond sambil flexing wadidaw dan ya healer itu pun kikuk ya gak punya prestasi tapi suka itu ya suka komen gak jelas ya kayak netizen yang komen-komen gak jelas padahal gak punya prestasi wadidaw ya scene pun dipercepat setelah satu jam para penguji telah datang ada tiga orang itu ya salah satunya adalah Baron Carton dan kemudian Baron Carton menjelaskan kalau ujian pertama adalah menunjukkan healer power dan ujian kali ini syaratnya untuk mengakreditasi klinik healernya adalah minimal rank D ya minimal rank D kalau di bawah rank D maka kliniknya akan dicabut kliniknya tidak akan diizinkan untuk beroperasi dan ia akan kembali lagi sebagai anak magang di klinik yang resmi dan ya oke langsung saja dimulai ucap para penguji sambil full senyum mereka sedang senang karena Raymond pasti gagal ya Hansen pun jadi khawatir minimal rank D apa ini akal-akalan si Carton soalnya biasanya akreditasinya itu menilai seseorang dari rank E kenapa ini malah jadi rank D Raymond sendiri terakhir ujian itu ada di rank F dimana ini dah apa sebaiknya kita gak ikut aja ucap Hansen kepada Raymond yang sedang mikir dan tiba-tiba Raymond malah ngacung ya ngacung itu bahasanya apa ya guys ya ngacung ngacung itu ya menunjukkan diri gitulah ia mau bertanya gitu ya apa Baron Carton akan memberikan hadiah jika ada healer yang berhasil mencapai nilai teratas di ujian akreditasi ini mendengar itu Carton ketawa dan ia menjawab ya bolehlah akan kuberi nilai tambahan bagi healer yang mendapatkan nilai terbaik di ujian akreditasi ini dan ya oke mantap Raymond jadi semangat ia langsung full senyum wadidaw ya kemudian itu ya para healer disitu jadi sini sama Raymond mereka jadi merasa jengkel nih orang gak bisa ngehil pakai gaya-gayaan minta hadiah mendapatkan nilai terbaik wadidaw 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 bener nih orang begitu pikiran para healer ya para penguji pun mulai menilai satu persatu healer yang datang dan si healer yang tadi nawarin tempat duduk ke Raymond sedang di uji sama si Baron Carton dan ia ada di rang D ia lulus kompetensi ia merasa lega kemudian Carton menuju Raymond Raymond menatapnya dengan tajam dan ia langsung menunjukkan power heal yang ia punya ya sambil senyum sinis si Carton itu ya sambil senyum sinis Baron Carton anda benar-benar akan memberikan nilai tambahan kan jika ada healer yang mendapatkan nilai terbaik di ujian ini ya Carton pun meyakinkan di depan Raymond kalau bangsawan tidak mungkin menarik ucapannya dan ya bangsawan itu punya harga diri bro jadi ia tidak akan menarik katanya kembali dan oke dimulai saja capcus lah gak pakai lama Raymond pun memulai mengaktifkan healnya yang itu ya yang masih rank F kemudian ia tambahkan skill itu ya skill exchange dan mana yang ada di dalam tubuhnya mengalir langsung ke heal rank F dan itu ya mananya itu berasal dari seluruh tubuh Raymond dan berubah menjadi skill heal yang kemudian Raymond berfokus untuk mengalirkan mananya di heal tersebut dan wah ruangannya jadi terang karena heal Raymond power heal Raymond dinilai oleh Carton dan itu adalah rank C hampir mendekati rank B tapi ini masih rank C seharusnya kan Raymond rank F kenapa jadi rank C ucap Carton dalam hati iya kaget kok bisa ya ini gimana dah ini kok malah rank C aneh bener ini dah harusnya Raymond kan gak bisa nge-heal ini kenapa malah bisa nge-heal wanjrit bahkan si healer yang tadi itu ya kita panggil saja dia si panjang itu ya si rambut panjang ya soalnya dia rambutnya kan panjang ya ya itu kaget karena heal itu adalah skill yang berasal dari mana power sejak lahir mana power yang sejak lahir itu akan selalu sama tidak akan berubah tapi ini malah power yang ada pada Raymond malah meningkat dari rank F menjadi rank C mana bisa mana seseorang itu gak bisa meningkat sejak ia lahir ia akan terus-menerus memiliki mana tersebut tidak akan bertambah tidak ada metode latihan untuk meningkatkan mana power dari mana Raymond bisa meningkatkan mana powernya wanjrit dia harus belajar sama Raymond ia juga ingin meningkatkan skillnya gak bisa lah kalau di klinik Maple gak ada ilmunya cuk ucap si rambut panjang dalam hati dan ya scene pun dipercepat di klinik Maple sekarang ujian tertulis dan Raymond santai-santai saja karena ilmu pengobatan di dunia lapetan ini ya udah ia kuasai sampai ia ngelotok gitu ya ditambah lagi ilmu yang di dunia modern itu sangat maju banget daripada di benua lapetan ini ya ini levelnya ini setara dengan level SD gampang banget dah ini seperti mengerjakan pertolongan pertama pada seorang pasien wanjrit terlalu gampang ini bagi Raymond ya setelah itu selesai dah selesai ujian tertulis dan ya langsunglah dimulai pengumumannya nilai terbaik di ujian akreditasi klinik healer dan disahkan oleh si karton dan ternyata disitu ada si karton ia jengkel karena ternyata nilai tertinggi ujian ini adalah Raymond bangke bener dah cuman dia seorang yang naik jadi rank C dan cuman dia seorang yang ujian tertulisnya dapat nilai seratus ini bocah pakai apa sih kenapa pinter banget bangke bangke apalagi para penonton itu ya yang mereka juga tambah bingung dengan Raymond yang naik panggung mendapatkan hadiah karena berhasil mendapatkan nilai tertinggi dan ya karena sudah jengkel banget Baron Carlton pun mendapatkan ide gila ia pun menunjukkan sesuatu yang ia tutupi di dalam gerobak yang ia bawa dan dengan muka sinisnya ia merasa senang karena ia mau mengetes sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para healer dan Raymond pasti tidak bisa melakukan apapun dan ia akan didiskualifikasi mantap dah ini rencana yang brilian dan ini adalah tes terakhir jadi kalian para healer harus bisa menangani ini kalau kalian tidak bisa jangan sebut diri kalian adalah seorang healer ucap Baron Carlton yang kemudian menunjukkan isi dari gerobak itu dan itu adalah monster orc yang telah diikat dan juga telah dibius itu ya Raymond dan Hansen jadi kaget juga para healer lain mereka tampak ngeri ini mah itu ya sudah keterlaluan ini bakalan menggugurkan semua healer yang ada disini kemudian Baron Carlton menjelaskan kalau ujiannya adalah menyembuhkan orc ini dari luka yang akan ia buat dan segera di heal biar sembuh gitu ya dan oke si Carlton pun mengambil pisau dan ia bersiap untuk menusuk si orc akan tetapi Raymond menatap dengan santai dan healer lain malah menatap dengan kengerian karena ternyata si ok malah bangun ikatannya terlepas dan ia berdiri di depan Baron Carlton ia langsung mengamuk dan menjotos ia langsung menjotos Baron Carlton wanjid kena getahnya lu bro tapi sayangnya disensor adegannya disensor ya cuman dikerumungin kayak gitu ya terus tiba-tiba si Carlton itu sudah kesakitan dan itu ya si oknya itu udah diikat lagi ya si Carlton itu malah hidungnya berdarah dan itu ya bahunya terjadi dislokasi wah bener-bener dah ini autornya malas bikin adegan tarung ya Raymond yang melihat Pak Carlton itu ya jadi simpati soalnya ia pasti kesakitan banget soalnya dislokasi itu membuat penderitanya bener-bener kesakitan dan gak berhenti-henti sakitnya ya gerak dikit bakalan sakit bro ya si healer rambut panjang pun mengatakan kalau healer rank B saja yang bisa menyembuhkan dislokasi dan disini rata-rata rank D dan rank C apalagi cuman sedikit yang rank C kemudian Raymond mengajukan diri untuk mengembalikan dislokasi pada Pak Carlton semua orang kaget terutama Pak Carlton sendiri ia tidak mau diobati perawatan dari Raymond soalnya itu teknik sesat itu teknik yang dilarang nacis gue ya Raymond pun jadi itu yang jadi senyum-senyum sendiri dikatakan seperti itu soalnya ia sudah terbiasa dihina seperti itu tapi ya gimana jiwa dokter di dalam diri Raymond tidak bisa mengelak kalau ada pasien kesakitan ia tidak bisa membiarkan ada pasien kesakitan di depannya ia harus ditolong sayang sekali Baron Carlton padahal saya mau menawarkan pengobatan spesial yang sering saya gunakan dan ini akan sembuh secara instan tanpa rasa sakit sakit setelahnya ucap Raymond yang membuat Carlton tambah marah bangke kau udah gak usah ngebacot pergi aja lho pak Carlton bukannya itu sakit setiap detiknya pasti terasa sakit dan ia bisa membantunya hanya healer rank B yang dapat membantumu tapi kau tau kan untuk membangun healer rank B kau harus menunggu ya kira-kira 1-2 jam itu ya baru si healer datang apa kau sanggup menahan rasa sakitnya apa perlu aku hitung setiap detiknya mungkin kau akan merasa sakit dan tambah sakit setiap detiknya dan ya mari langsung kita hitung ajalah ucap Raymond yang membuat pak Carlton berat yang kemudian dia pingsan malah pingsan lemah banget dah oke berhasil tolong tidurkan pak Carlton dengan baik ucap Raymond yang meminta kepada si healer yang memegang Carlton untuk menidurkannya kemudian Raymond langsung membuat gerakan spinal gerakan spinal dari tangan pak Carlton dan kletak 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 bahunya kembali normal cuma satu gerakan saja dislokasi di bahunya langsung sembuh langsung kembali pada tempat semulanya wadidaw gampang banget ya para healer disitu pun bingung ini kenapa dah cuman diputar langsung sembuh teori apa anda tanpa heal dislokasi instan sembuh gak masuk akal cuman diputar doang ya gimana ini pikiran para healer jadi malah bingung bingung banget dengan kelakuan si Raymond ya supaya tidak dianggap sesat Raymond pun menjelaskan kalau itu cuman gerakan spinal itu gerakan di dalam memijat tulang belakang yang dikenal dengan kiropractic itu dari teknik medis di jaman dahulu dan ya kalian harus tahu kalau peradaban kuno dahulu itu ya adalah peradaban yang lebih maju teknik pengobatannya sangat maju dan kita harus mempelajari teknik-teknik itu teknik heal yang kita pelajari ini adalah sedikit dari berbagai teknik pengobatan yang ada dalam peradaban kuno dan kalian barangkali tertarik mempelajari teknik medis datanglah ke klinik Raymond di wilayah teluk aku akan ajarkan semua yang aku tahu tentang teknik medis kuno yang aku ketahui dan ya ucap Raymond menjelaskan kepada semua healer yang ada di situ dan si rambut panjang ia sangat tertarik dengan teknik medis dan ia juga ingin mempelajarinya ia sudah membulatkan tekat untuk pergi ke wilayah teluk dan belajar teknik medis kemudian Sir Alex yang melihat insiden itu ia langsung membatalkan tes terakhir dan akan menilai para healer dari tes heal power dan juga tes tertulis jadi ujian akreditasi sudah selesai dan pastinya Raymond menjadi peserta dengan nilai terbaik nilai pertama dia adalah nilai terbaik di seluruh kerajaan Houston Wani Dao mendengar itu Raymond langsung full senyum ya dari tadi full senyum terus malam-malam scene pun berpindah keesokan harinya di klinik Raymond Raymond mendapatkan penyelesaian misi karena telah mencapai nilai tertinggi di ujian akreditasi dan berkat itu klinik Raymond jadi dipasang sepanduk pembelajaran wajib healer terbaru pria skor tertinggi akreditasi A plus baronet Raymond penin ya mantap dengan ini kliniknya jadi semakin maju kemudian ada dua orang yang datang ke klinik dia mau periksa kandungan Raymond pun melayaninya dengan penuh senyum setelah itu setelah memperiksa dua pasien itu Raymond pun kembali termenung dia masih bingung cara untuk meningkatkan penghasilan kliniknya soalnya saat ini yang datang ke kliniknya cuma orang miskin ya orang miskin kan tidak ada duit ya mereka membayar ya semampunya saja tapi orang-orang yang mampu dan kaya mereka malah lebih memilih ke klinik healer ya mereka malah gak mau ke klinik Raymond dan lebih memilih di heal ya kalau kayak gini terus utang pinjolnya bakal gak lunas-lunas dah gimana ini ya mau gimana ini orang-orang kaya harus datang ke klinik Raymond dan membayar ya kalau dia narik orang miskin terus ya gak apa-apa sebenarnya sih tapi ya ia juga perlu pemasukan lain ya tidak hanya dari hadiah-hadiah raja ya soalnya terakhir kemarin yang dapat uang dari raja itu ya 10 ribu pena semuanya buat bayar cicilan utang yang nunggak 5 bulan sekarang ia harus nunggak lagi dan ya gimana ya buat bisa itu buat bisa bayar pinjol bulan ini dia bingung dia harus menarik perhatian para orang kaya supaya mau berobat ke klinik Raymond tapi ya dah lah yang penting sekarang tujuan utamanya telah selesai yaitu mengobati warga teluk saatnya bersemangat untuk mencari itu ya mencari pundi-pundi cuan mencari cuan itu ya ya kemudian scene pun berpindah di klinik Mepel di ruang rawat Pak Karton dia sedang berbicara dengan asistennya dan itu ya si asisten sedang berdiskusi tentang rencananya menghancurkan klinik Raymond dan rencananya adalah itu ya mengirim pasien yang tidak bisa disembuhkan bahkan itu termasuk penyakit yang mematikan jika Raymond merawatnya dan si pasien ternyata mudah saat dirawat ia akan menyebarkan rumor kalau klinik Raymond telah membunuh pasiennya dan tentunya dengan teknik medis yang sesat itu dia akan menyebarkan kalau pasien tersebut telah menjadi bahan percobaan Raymond terkait dengan teknik medis yang sesat dan rumor itu akan menghancurkan klinik Raymond dan ya itu ide yang bagus ucap Karton dengan penuh semangat ia benar-benar semangat mendengar ide itu wadidaw di wilayah kumuh ada seorang pria yang sedang membawa lari anaknya ia benar-benar panik dengan kondisi anaknya soalnya sebelumnya ia sudah mengobati anaknya di klinik Maple tapi malah ditolak karena si pria tidak bisa membayar heal level B plus ya anaknya ini memiliki penyakit yang harus di heal oleh seorang healer rank B plus sedangkan healer rank B plus sangat mahal biayanya dan disitu ada si karton ia menyuruh bapak itu bapak yang membawa anaknya itu untuk pergi ke klinik Raymond dan ia akan memberikan surat rujukan kepada klinik Raymond dan ya si cewek pun disuruh anak buah Pak Karton untuk membuat surat rujukan untuk klinik Raymond si bapak ini lari sekencang mungkin menuju ke klinik Raymond karena hanya klinik Raymond satu-satunya harapan yang bisa ia peroleh tapi ternyata kondisi anaknya memburuk badannya panas banget wadidaw bisa gak ketolong ini wah belum ada ambulans ya zaman dulu kemudian di klinik Raymond ada Hansen yang sedang mengkonsolidasikan murid kedua Raymond yaitu Lindan itu ya namanya Lindan itu pria kemarin ya pria kuncir kemarin yang ada di akreditasi wah ternyata ia sudah memutuskan untuk belajar ke klinik Raymond ia mau menguasai teknik medis tapi si Hansen beragak songong ia merasa dirinya adalah senior yang harus dihormati dan ia memberitahu Lindan kalau mau belajar teknik medis harus memperhatikan Raymond sedetail mungkin karena Raymond orangnya teliti sampai hal kecil sekalipun dan kau harus bersiap jika nanti melihat operasi kau jangan muntah apalagi pusing kalau tidak kuat kau mending itu aja mending pergi aja dari sini soalnya belajar teknik medis itu berat bro jangan sampai kau trauma ucap Hansen memperingati oke siap ucap Lindan sambil bingung sebenarnya apaan operasi itu kemudian pria yang membawa anak tadi datang dan ia berteriak minta tolong tolong dokter Raymond tolong dan Raymond langsung gercep ia memeriksa si bocil yang telah sampai di situ tapi Raymond setelah memeriksanya ia merasa tidak mampu karena bocil ini sudah terlambat diatasi jika ditangani resikonya adalah kematian kemudian si bapak bocil memberitahu kalau ia sebelumnya datang ke klinik Mepel tapi ia tidak bisa membayar heal rank B karena anak ini membutuhkan heal rank B tapi sepanjang hari ia cuma bisa memohon ia memohon keringanan dari klinik Mepel tapi tidak diberikan namun Direktur Carlton memberitahu ia memberikan rujukan kepada klinik Raymond ya walaupun jauh ia tetap sekuat tenaga untuk berlari untuk mendapatkan pengobatan dari klinik Raymond soalnya anaknya sudah kritis jadi ia mohon selamatkan anaknya Raymond pun bingung ini terlalu beresiko dan seperti biasa quest muncul obati anak ini sampai sembuh pasien yang mengalami penyakit kritis pasien di ambang kematian lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pasien hadiah naik level dua kali poin skill 20 dan bonus pertemuan yang tak terduga Raymond kaget ini apa anda pertemuan tak terduga masa ada hadiah seperti itu lagi mikir tiba-tiba Rauh datang ia memberitahu kakaknya alias Raymond itu ia telah mendapatkan surat rujukan dari pria itu dan itu surat resmi dari klinik Maple tapi surat ini mencurigakan karena klinik Maple menyuruh klinik Raymond untuk menyelamatkan pasien ini jika gagal ada sanksinya waduh ini pasti akal-akalan si karton wajir dah turang malah nantang Raymond terjebak jika ia itu menolak maka Nibocil bakal mudar ia bakal disalahkan dan jika dioperasi dan Nibocil malah itu malah mudar ya itu ya juga disalahkan wajir dah ini kalau dioperasi memang kemungkinannya 20-80 ya alias kemungkinan selamatnya cuma 20% bener-bener musmet dah bangke bener ini si karton kemudian Hansen menyuruh Lindan untuk bersiap karena Raymond pasti akan menolong pasien itu jadi ini akan menjadi pengalaman pertama Lindan dan ya oke prinsip klinik Raymond tidak pernah berubah utamakan pasien duit kehormatan dan citra nama baik atau nama buruk pikir belakangan yang penting keselamatan pasien hal yang utama ucap Raymond meyakinkan tapi tiba-tiba Lindan menyela yang merasa ini adalah jebakan Raymond harus mikir dua kali tapi Hansen menyuruh Lindan untuk santai saja jika Raymond telah ngomong prinsip maka itulah jalan keluarnya dan ya terlihat Rao dan Raymond tersenyum Rao sudah tahu kalau Hyung adalah manusia yang mulia ia adalah malaikat walaupun itu ya walaupun ia mata duitan tapi ia sangat peduli dengan pasiennya wajer dikatain seperti itu Raymond jadi sedikit kesal gak usah pakai mata duitan cocok dan ia siap operasi dimulai Raymond sudah siap dengan alat-alatnya dan Hansen ia akan berfokus menjadi asisten si Raymond dan itu ya lindan ia juga akan menjadi asisten tapi saat ini ia menonton dulu jadi tonton baik-baik ya oke siap dianalisis dulu ini si bocil ini kena penyakit yang namanya intususepi itu adalah kondisi dimana seorang anak mengalami ketersumbatan dari usus besarnya karena masalah pertumbuhan yang tidak seimbang jika dibiarkan kotoran akan menyumbat dan ususnya akan membusuk ini berbahaya sekali Raymond pun mengingat kembali ketika dia ada di dunia modern kalau ia sudah berkali-kali mengoperasi pasien intususepi tapi bocil ini terlambat untuk ditangani ya pasti ada beberapa bagian usus yang telah membusuk dan wokilah langsung setelah dimulai operasinya Hansen benar-benar fokus memperhatikan Raymond tapi Linda tidak kuat lihat Raymond melakukan pembedahan ya setelah dibedah usus besarnya masih baik-baik saja tidak ada masalah serius tapi kondisinya sudah bengkak dan itu sudah sangat berbahaya karena itu bisa membuat si bocil sangat kesakitan ya tekanan kotoran yang membekak itu benar-benar kesakit cuk-cuk dan ya oke Raymond langsung melakukan itu ya pembukaan sumbatan ia harus menggunakan berbagai skill pasif untuk melakukan okupasi ya ini okupasi harus dilakukan dengan hati-hati dan selembut mungkin untuk mengeluarkan sumbatan dari usus si bocil ya Lyndon sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Raymond wansir ia tidak tahu pengobatan bisa seperti itu ia jadi tahu kenapa Raymond ini sangat itu ya sangat ahli mengobati karena ia memadukan heel dengan proses operasi sehingga pasien dapat diobati jadi ini ya teknik medis sungguh luar biasa memadukan bedah dengan heel agar tetapi Raymond malah panik karena setelah membersihkan sumbatan itu Raymond menemukan itu ya pembusukan pada ususnya ya usus si bocil sudah mengalami pembusukan ya walaupun kecil tapi ini perlu penanganan dan ia sangat terpaksa harus memotongnya tapi ini bagiannya terlalu kecil jika ia salah memotong bisa-bisa fungsi ereksi ini bocil akan hilang ya fungsi ereksi itu ya saat Anda pengen BAB terus Anda itu mengeden menekan ya jadi itu ya ya ketika Anda pengen BAB gitu ya jadi kan Anda bisa mengeluarkan BAB secara rilek gitu ya secara otomatis karena itu ngedeng itu namanya kalau bahasa jawanya itu ya jadi fungsi ngedeng itu bisa hilang kawan atau fungsi ereksi namanya wadidaw gitulah intinya Hansen melihat Raymond sedikit ragu ia merasa tidak bisa berbuat apapun ya di depan Raymond ia cuma asisten ia menatap Raymond ia berharap Raymond punya solusinya dan ya Raymond baru ingat ia punya banyak poin skill ia mau cari skill yang berguna di saat seperti ini dan ya Woke ketemu ini dia skillnya E-Observation skill yang dapat melihat penyakit sekecil apapun dan ya Woke langsung dibeli mantap walaupun skill ini harganya mahal yaitu 150 poin skill tapi ini sepadan dan Woke langsung digunakan E-Observation aktif tiba-tiba Raymond merasa pusing ya ini ternyata skill yang memakan banyak mana mana power Raymond tersedot separoh wadidaw banyak banget ini konsumsi mananya dan ya ia pun langsung menemukan titik busuknya dan Woke siap langsunglah dipotong siapin sayatan dan capcus dieksekusi Raymond dan Hansen pun langsung bekerja sama ia membuat Lindan takjub dengan itu ya dengan solusinya dan Woke selesai sekarang penutupan yaitu dijahit dan itu ya diperbaiki kemudian di heal biar menutup lukanya supaya tidak terjadi pendarahan dan metabolisme tubuh si sel anak bocil ini kembali memperbaiki dirinya sendiri dan ya itu ilmu luar biasa Lindan benar-benar mantap dengan keputusannya ini tidak salah untuk belajar teknik medis ini luar biasa dan ya operasi selesai Raymond telah menyelesaikan questnya dan si bocil selamat safe ya kemudian Raymond naik level dua kali dan mendapatkan dua puluh poin skill dan itu ya tambahan keberuntungan tak terduga sudah ditambahkan dan ya scene pun berpindah di tempat Baron Carlton Baron Carlton tersenyum lebar ia menanti kabar kematian itu bocil dan pelayarnya juga itu sama ia menanti itu ya kematian si bocil ia sudah menyuruh anak buahnya untuk mengamati klinik Raymond dan ya datang dah datang langkah lari dari si itu anak buah dan Carlton sudah senang akan berita yang itu iya nanti-nanti berita yang iya nanti-nanti dan ya dapat dah si anak buah sudah datang dengan ngos-ngosan dan ia mengatakan anak itu selamat Raymond telah mengobatinya what what happened dah karton langsung kaget begitu juga dengan pelayannya karton langsung mengambil korannya dan si pelayan itu itu ya ngomong sama anak buahnya kubluk bener gak nih beritanya jangan macem-macem cuk-cuk dan ya ternyata bener berita di koran itu sudah dimuat karton marah besar rencananya gagal lagi ya gagal maning gagal maning ya gagal terus ya sampai melempar korannya dan menyuruh pelayannya untuk menghentikan surat kabar yang itu ya yang menyeber di kalangan masyarakat tapi si anak buah mengatakan itu percuma saja soalnya ayah si bocil ternyata adalah seorang bard bard itu pengamen jalanan dan ia menyanyi di sepanjang jalan wadidaw dan ya sing pun berpindah di klinik Raymond setelah menyelamatkan si bocil ayahnya menjual harpannya untuk membayar Raymond ia menangis dan berterima kasih karena telah menyelamatkan anak satu-satunya ia tidak bisa kehilangan anak semata wayangnya tapi Raymond menolak bayaran si bapak dan si bocil itu butuh makanan bubur terutama buah-buahan buah-buahan yang higienis si bapak harus menyajikan itu selama satu bulan ini kepada si bocil dan si bocil itu ya harus diperhatikan sama si bapak dan untuk membeli buah-buahan si bapak ini harus bekerja ia harus membeli harpanya lagi dan mencari duit beli harpa sanacuk dan ya beli buah-buahan yang higienis untuk itu untuk makanan si bocil selama itu selama masa pemulihan jangan dikasih makan yang aneh-aneh apalagi makanan yang kotor jangan ya oke siap begitu bapak bocil dan sebagai bayaran Raymond ia ingin si bapak bocil ini membuatkan Raymond lagu itu ya lagu yang bisa membuat citra baik klinik Raymond biar klinik Raymond semakin terkenal waduh ternyata Raymond minta di-endorse ya karena bayarannya minta di-endorse si bapak bocil pun langsung capcus ia langsung ke jalan utama dan mulai mantap dengan lagu yang ia ciptakan ini single terbaru khusus untuk Raymond dan klinik klinik mepel mengabaikan anakku tapi Raymond memberikan harapanku klinik mepel mengusirku dan Raymond menyelamatkanku oh Raymond agung Raymond mantap ia adalah harapan bagi orang-orang seperti ku Raymond Raymond agung Raymond mantap ia adalah harapan bagi orang-orang seperti ku wanjrit malah dilaguin mohon maaf ya guys kalau lagu saya jelek yah lagu itu pun ngehits sampai-sampai dimuat di TV One soalnya TV One sudah bosan ngeliput panci gumilang yah wadidaw dan yah TV One pun memberitakan kalau Raymond sang hiler telah menyelamatkan rakyat jelata karena Raymond adalah orang yang sangat-sangat luar biasa ia adalah malekat yang menyelamatkan semua orang termasuk di dalamnya adalah rakyat jelata dan yah lagunya sangat mantap sekali dan lagunya itu langsung viral di jagad kerajaan Hoston wajir yah melihat itu Raymond jadi ikutan nyanyi Raymond Raymond mantap ini adalah harapan bagi semua orang wajir gitulah lagunya yah berita viral pun sampai ke Christine ia jadi bingung dari kemarin beritanya panci gumilang mulu kenapa ini malah beritanya jadi si Raymond wah-wah-wah ada lagi ini berita viral ia pun merasa jengkel ia harus segera bertindak dia tidak bisa membiarkan Raymond terus-menerus viral ia juga ingin viral wajir yah kemudian ada pelayan yang sedang itu yah mengabari Christine untuk sarapan tapi ini sarapan untuk orang elit yah jadi si Christine disuruh bersiap-siap untuk ganti skin dan yah ia langsung ganti skin untuk sarapan wajir mau sarapan aja dandannya luar biasa full memang kaum elit beda gelas dan yah sarapannya ternyata rame-rame pakai ngundang tatangga yah makan seblak cowok kayaknya ini wadidaw disitu ada dua cewek adiknya Christine mereka berdua mengatakan kalau Christine berhenti saja menjadi healer soalnya hidup menjadi bangsawan itu lebih menyenangkan dan kakaknya si cowok itu kakak Christine yang cowok itu ia pun mengatakan hal yang sama ia menyuruh Christine untuk berhenti saja main di klinik maple ngapain dah lu main di klinik maple yah Christine pun cuma bisa nyengir melihat saudara-saudaranya dan Christine merasa dirinya yang paling berguna disini karena dapat membantu masyarakat kerajaan hoston daripada ente-ente semua cocok-cok yang ngabisin duit jadi beban keluarga terutama si kakak ini yang suka judi online wajir udah ngabisin duit buat judi online ya mending gue lah memakai duit untuk mengobati masyarakat elektabilitas gue bakal naik cuk-cuk gue mau jadi presiden soalnya yah mikir dikit lah jadi bangsawan ucap kristin sambil pose sombong wajir saudaranya sendiri diskak mat dan yah kristin pun pergi dari itu ya dari sarapan ia sudah kenyang dan ia dihentikan oleh kakaknya tapi kristin bodo amat gue sibuk cuy gue mau pergi dari sini biar gak ketemu saudara beban keluarga kayak kalian wadidaw kayak siapa nih beban keluarga yah kembali ke klinik raymond saat ini raymond sedang mengubati pasien dan sekarang klinik raymond jadi rame berkat single viralnya yaitu raymond yang agung wadidaw kemudian notifikasi muncul orang kasar datang wajir siapa lagi yang mau membuat onar di kliniknya yah raymond pun mau melihat siapa orangnya dan setelah diintip itu kristin keponakan raja ia adalah saudara sepupunya waduh ngapain ini cewek datang ke kliniknya yah jadi ingat level itu ya level permasalahan yang sering muncul yaitu level rendah level tinggi dan level sangat tinggi nah ini si kristin levelnya level biasa ini gak rendah gak tinggi yah puyeng amat dah mikirin level dah lah suruh dia masuk aja kemudian hansen dan lindan datang ia memberitahu kalau raymond didatangi tamu penting tapi raymond menyuruh tamu itu untuk menunggu soalnya melayani pasien adalah hal utama kalau si tamu sehat-sehat saja suruh nunggu kalau sakit ya langsung kesini diomongin seperti itu si hansen malah berbinar-binar wajir raymond memang sesuai dengan itu judul lagu itu raymond yang agung wajir yah itu karena si raymond selalu mengutamakan pasien wadidaw malah membahas lagu yang viral ragi dan yah oke perawatannya selesai kaki yang patah jangan dipaksakan untuk berdiri dan itu yah loncor aja satu bulan ini rebahan gitu yah nanti bulan depan kesini lagi mengucap raymond kepada pasiennya dan yah terlihat dah christine sedang itu yah menunggu raymond hansen jadi kesem-sem sama itu kecantikan christine yah soalnya christine candik banget cuk cuk imut-imut gitu wajir bahaya sebagai murid pertama raymond yah harus fokus yah kemudian hansen mendatangi christine yah memberitahu kalau christine harus menunggu raymond karena ia sedang merawat pasien yah christine sih gak apa-apa ya cuman mau menemui raymond saja jadi ia siap untuk menunggu kemudian raymond gintip yah si christine itu masih nunggu kayaknya ini bocah bener-bener mau menemui ada apa yah yah dia bikin penasaran kemudian quest muncul seorang merendahkan teknik medis berdasarkan rumor yang tidak mendasar berikan orang itu pelajaran dengan baik yah hadiah 20 poin skill wajir malah ada questnya menangani christine aja ada questnya wadidaw oke lah orang itu pasti christine langsung aja lah diaktifkan iron heart untuk mengatasi bajing loncat dan oke temui christine halo nona christine saya baronet raymond penin ada yang bisa saya bantu ucap raymond oke ketemu saya tidak suka bahasa basi langsung saja to the point saya meragukan teknik medismu itu akan mencelakai banyak orang jadi aku mau mengeceknya langsung biarkan aku disini selama tiga hari dan aku akan memperhatikanmu merawat pasien ucap christine menjelaskan maaf neng gak boleh ucap raymond menolak dengan halus wajir ditolak nih orang berani-beraninya menolak itu menolak ponakan raja ya emang emang lu ini siapa lu ini pangeran haram cok cok status lu itu lebih rendah dari gue akan tetapi karena si christine kena mental penyakitnya kumat lagi jantungnya itu jadi nyerik cok ya jantungnya langsung berdetak dengan kencang waduh kernyata christine itu punya penyakit jantung dan ya kepalanya jadi terasa pusing ia pun duduk dan itu ya ia minta waktu sebentar untuk istirahat sampai jantungnya normal lagi ya elah ternyata nih cewek malah penyakitan wadidaw ya raymond pun mendiak dosa dengan eye observation dan ternyata si christine mengidap aritmia itu penyakit dimana detak jantung berdetak kencang tapi tidak teratur dan itu membuat pembuluh koroner jadi tersumbat dan terasa sakit neng christine gimana kalau saya terapi biar enakan gitu ya ucap raymond christine panik letak jantungnya semakin itu semakin kencang cuy iya benar-benar gak nyangka raymond akan itu akan merawatnya ya kemudian raymond meyakinkan kalau ia melihat orang yang sakit dan itu ada di klinik tempatnya orang sakit jadi harus diobati ya raymond pun itu ya menekan arteri christine ia mengecek tekanan darah christine dan wanjir ya dalam satu kali tarikan nafas ada 15 kali detakan kebanyakan ini cuy soalnya normalnya kan 6-9 kali dan ya oke minta tolong untuk itu ya menengadah ucap raymond yang kemudian leher christine ditekan di area leher sebelah kiri ia tidak sakit tapi christine mengira ia akan dicekek wanjir bakalan dicekek ini gua modern lah gua disini yah raymond langsung didorong karena ia mau dicekek wanjir ini cewek malah pikirannya gak paham loh hansen dan lindan jadi panik itu si cewek galak banget dah mending gak usah disembuhin tadi kemudian raymond nuruh dua muridnya untuk santai saja yah tidak terjadi apa-apa kok santai saja cuy gak apa-apa gundulmu ucap christine memasang pose itu ya pose kucing garong wanjir ia malah marah-marah yah kemudian raymond bertanya gimana kondisi jantungnya saat ini dan yah malah udah tenang tidak terasa sakit lagi dan irama jantungnya itu sudah stabil yah apaan dah cuman dicekek langsung enakan begitu pikir christine kemudian raymond menjelaskan kalau yang ia tekan tadi adalah titik karotis atau sarafagus itu berfungsi untuk mengatur tekanan darah dan untuk menemukan kranial nadi arteri waduh dijelaskan seperti itu christine jadi bingung itu apaan dah kranial fagus arteri gak ada di kamus cuk yah biar lebih simpel ini adalah teknik medis kuno yang telah ditinggalkan waduh jadi teknik medis kuno apalagi nih christine jadi tambah bingung gue juga bingung cuk dan yah christine jadi malu iapun itu pergi dari klinik raymond tapi raymond menghentikan christine iya belum bayar pengobatannya cuk wajir malah minta duit bayarannya 500 pena waduh cuman dicekek minta bayaran 500 pena bener-bener nah ini kemahalan des tapi christine gak bawa duit sebanyak itu yah christine pun ngomong kalau si raymond kan sering memberikan pengobatan gratis jadi christine minta digratiskan saja pengobatannya waduh ente itu bangsawan neng jadi elu harus bayar kalau ente rakyat jelata ya gak apa-apa dah gratis ente kan bangsawan masa minta gratis cuy cuy masa mau disamain sama rakyat jelata dan yah oke lah bakal ia bayar tapi tidak sekarang tapi bagaimana kalau sekalian saja christine menjadi murid pembelajaran dan christine akan membayar tiap bulan untuk pembelajaran yang diberikan oleh raymond dan yah tidak mau saya tidak mau saya tolak yah raymond malah gak mau soalnya christine datang kesini untuk mengecek teknik medis itu bagus atau tidak dan itu bisa menyakiti orang atau tidak jadi raymond dari awal sudah dicurigai jadi ia tidak mau kemudian christine meyakinkan kalau memang awalnya ia sangat itu sangat ragu dengan teknik medis tapi setelah melihat berbagai macam penyakit bisa disembuhkan dengan teknik medis dan heal tidak bisa mengatasi semua penyakit itu ia jadi penasaran sebenarnya seperti apa teknik medis itu dan ia juga healer rank B ia merasa sakit hati sebagai healer rank B ketika melihat pasien tidak bisa ia sembuhkan dengan teknik heal ia ingin menyelamatkan banyak orang dengan teknik yang ia miliki tapi tekniknya saat ini sangat cupu sekali teknik heal itu tidak bisa mengobati segala jenis penyakit ia ingin mengobati segala jenis penyakit seperti yang raymond lakukan waduh melihat keseriusan kristin, lindan, dan hansen jadi berbinar-binar wanjir ya oke lah tapi raymond gak punya duit untuk menampung ya uang raymond itu hasil dari perawatan saja buat makan empat orang ada raymond hansen rau dan lindan dan juga ada dua pelayan rau yang itu ya yang dikasih makan bebannya terlalu berat cok ya kalau masalah duit mah gampang bos gue ini anak duk anak bangsawan tertinggi ya nyari duit dari keluarga juga masih banyak bokap gua kaya cocok ada juga itu rubikon di rumah ya gimana kalau 500 pena sebulan untuk biaya pembelajaran ucap kristin pengeluaran sebulan remon itu seribu pena untuk makan dan biaya listrik dan jika ada 500 pena itu bisa menekan separuh biaya sebulan dan ya kalau masih kurang saya tambahin 600 pena atau 700 pena wajir mata duitan remon langsung muncul oke siap 700 pena cukup ya kau diterima sekarang kau langsung saja bekerja di klinik remon dan ya scene pun berpindah di istana hoston perdana menteri itu ya perdana menteri galman sedang menghadap raja yang melapor kalau kerajaan droton memang dalang dibalik penyerangan tikus kemarin dan juga penyerangan raja di saat wilayah teluk itu juga ulah itu ulah kerajaan droton dan buktinya sudah ada tapi belum cukup kuat kalau buktinya sudah terkumpul maka kemungkinan terburuknya adalah peran dan raja droton harus bertanggung jawab atas perbuatannya ya kemudian galman mengusulkan itu ya mengusulkan karena semua rencana droton gagal dan yang membuat semua rencana droton gagal itu adalah raymond ya itu si galman mengusulkan agar si raymond diberi hadiah dan ya oke kirim hadiah kepada raymond tapi ini hadiah tidak resmi biar gak ribet mengadakan pertemuan kayak sebelum-sebelumnya gitu ya dan ya galman pun senang dengan itu apalagi akhir-akhir ini itu ya ada lagu yang lagi viral yaitu raymond agung wadidaw itu lagu enak banget didengar sama si galman wajir malah kenal lagu viral ya kembali ke klinik raymond raymond itu ya sedang kedatangan banyak pasien iya sedang menangani satu persatu pasien yang datang kemudian tiga murid raymond itu malah sudah kecapean wajir dari kemarin mereka kerja keras untuk menangani pasien yang datang tidak berhenti-henti datangnya sekarang giliran istirahat tapi raymond tidak pernah istirahat mereka bertiga sangat takjub dengan stamina raymond apalagi raymond selalu senyum di hadapan pasien itu suatu yang susah dilakukan ya sepanjang hari senyum ya christine juga merasa kesal dengan raymond itu ya sudah tiga hari ia disini tapi susah untuk menghapal ajaran-ajaran dari raymond otaknya pusing banyak banget istilah asing yang harus ia hafal tapi ia harus semangat demi cita-citanya menjadi healer terbaik di benua lapetan ini kemudian rauh yang datang ia melapor kalau raymond mendapatkan hadiah secara tidak resmi dari raja tapi melihat raymond sedang sibuk ya nanti ajalah ngomongnya nanti kalau sudah slow gitu ya kalau raymond sudah slow dan ya kemudian raymond senyum-senyum di hadapan pasien tapi aslinya ia senyum bahagia karena naik level sekarang levelnya sudah 50 dan statusnya sudah meningkat drastis apalagi ada eye observation yang membantunya mengatasi banyak pasien secara efektif tapi ia masih jengkel dengan dengan title anak haram kotor bangke benerah ini titel ini titel kapan hilangnya ya mungkin suatu hari titel anak haram kotor ini bakalan hilang tapi kapan cok bikin jengkel aja kemudian notifikasi muncul kelas anda meningkat kelas anda berubah dari ahli bedah residen menjadi ahli bedah spesialis wah mantap ia bakal OP lagi dalam menangani pasien sekarang sudah ahli bedah spesialis suskan dos khusus ya kristin sama lindan jadi bingung ini kenapa raymond senyum senyum sendiri sangking seringnya senyum mungkin raymond jadi senyum senyum sendiri ya senyum sama siapa dah orang disitu gak ada pasien wajir dan tiba-tiba notifikasi muncul situasi berbahaya quest aktif raymond panik waduh apalagi dia malah situasi bahaya dan ternyata questnya adalah lindungi klinik anda seorang pasien berusaha membuat konspirasi pasien ini menyamar sebagai pasien cari dan tangkap kemudian balas dendam atas perbuatannya bonus dua kali naik level dan bonus 30 point skill wajir quest apa anda ini mana orangnya banyak banget lagi dan ya mana bisa nemuin orangnya gimana cara menemukannya cuk orangnya kebanyakan kita kembali ke baron karton ia sedang bersama ajudannya si ajudan itu membuat rencana lagi yaitu mengirim anak buahnya untuk berakting di klinik raymond dan orang itu telah masuk ke klinik raymond untuk berakting pura-pura sakit dan tidak akan sembuh ya seorang aktor memang diperlukan setelah ia kembali gagal dengan penyakit serius yang ia kirim ya kemarin sore itu ya tapi ya mendingan kirim aja aktor untuk itu untuk pura-pura sakit di klinik raymond dan ternyata karton membayar aktor untuk membuat itu ya membuat rusuh klinik raymond si aktor disuruh minum racun setelah diopati raymond dan racun itu sudah ada penawarnya ia cuma disuruh minum saat dirawat raymond setelah ia dirawat dan racunnya bereaksi maka raymond akan tamat kliniknya akan dianggap sebagai klinik sesat yang membunuh pasiennya sendiri soalnya si karton tidak memberikan ramuan penawarnya ia hanya memberikan racunnya saja dan penawarnya itu juga racun jadi racun itu akan mengkil si aktor di tempat wanjir karton benar-benar licik ia pun merasa senang karena raymond akan hancur soalnya rencananya ini sudah sangat-sangat sempurna wah mampus lu raymond ya si ajudan pun memuji baron karton ia sangat cerdas ya oke lah kita langsung bersulang kita minum-minum merayakan kehancuran klinik raymond dan ya beberapa saat kemudian si ajudan malah sudah molor ia mabuk dan ia tidur di meja makan si karton masih cengar-cengir memikirkan nasib nelangsa si raymond kemudian ada yang mengetuk pintu itu pasti si pembawa kabar ia pasti memberitahu kehancuran klinik raymond ternyata salah itu tentara kerajaan baron karton bingung kenapa tentara kerajaan ada disini para tentara pun mengatakan kalau ia datang kesini atas perintah perdana menteri kerajaan karena tindakan percobaan pembunuhan dan penyelewangan dana dari klinik mepel karton panik ya pasti itu ya ini pasti sebuah kesalahan ia tidak pernah membunuh apalagi berencana untuk membunuh ia juga tidak menyalahgunakan anggaran klinik mepel wadidaw semua itu pasti tuduhan palsu dan ternyata semua itu percuma saja karena raymond telah melaporkan semua tindakan baron karton waduh ternyata ini ulah raymond baron karton jadi marah marah raymond itu pembohong raymond itu anak haram yang pembohong mana buktinya kalau ia mau mengkill coba datangkan buktinya cuk cuk kalau gak ada itu fitnah fitnah itu lebih kejam daripada membunuh dan ternyata si aktor yang disuruh ke klinik raymond datang ternyata ia menjadi saksi atas kelicikan si baron karton waduh malah ketahuan ya si aktor pun malahan agak modar ia selamat dan menjadi saksi atas kelicikan atau rencana busuk dari baron karton dan ia pun flashback ya kita flashback dulu ya pas kemarin ada di klinik raymond raymond sudah memikirkan kalau ternyata yang sedang berakting adalah seorang aktor teater terkenal di kerajaan hoston ia adalah pemeran utama di setiap teater yang sering ditonton warga hoston ia lumayan terkenal tapi kenapa ia mau menjatuhkan klinik raymond ya ya soalnya di saat ia sedang merawat pasien ada keadaan gawat dalurat karena tiba-tiba ada orang yang itu yang mengantri itu ya tiba-tiba jatuh ia jatuh kejang-kejang ia kesakitan tubuhnya panas dan dadanya kesakitan raymond pun ngeceknya dan itu adalah si aktor ternyata ia habis minum racun dan racun ini adalah racun ular balisi ini lumayan mematikan dan bisa instant kill tapi raymond punya penawarnya ia langsung meminumkan penawar racunnya dan keesokan harinya si aktor bangun raymond pun menjelaskan kalau racun yang ia minum merupakan racun balisik itu sangat mematikan kalau dalam satu jam tidak dikasih penawar ente langsung wasalam bro dan ya si aktor pun minta maaf dan ia berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawannya dan ia langsung berjanji akan membongkar si baron kaltun yang licik karena ia mau mengkillnya waduh ternyata rencananya itu ia mau dikill di klinik raymond supaya klinik raymond jadi buruk namanya dan hasilnya ya itu ya kembali lagi ke itu ke waktu yang utama dan ternyata hasilnya si kartun dikangkap karena tindakan mencoba membunuh aktor terkenal dan juga raymond melaporkan penyelewengan dana yang dilakukan kartun di klinik mepel dan semua sudah ada buktinya baron kartun tidak bisa berkata apa-apa ia jadi panik bajing loncat terkutuk kau raymond dasar anak kerem bajing loncat lu ucap kartun marah-marah sama raymond mengumpatlah sesuka hatimu kartun karena kau akan mendekam di penjara selamanya yah mengumpatlah karena sisa hidupmu akan dihabiskan di dalam penjara wadidaw sisi kejam raymond muncul cuk ngeri banget dah lagian anak raja yang telawan tolol banget dah lu dan yah kartun pun berada di dalam penjara ia dihukum seumur hidup karena korupsi di klinik maple korupsinya sampai 8 triliun waduh tapi ia tidak bareng sama johnny platge soalnya ia lebih mewah penjaranya apalagi si ajudannya itu yah yang menemannya sepanjang hari ternyata ia juga adalah penyebab kenapa ia di penjara ternyata ia intel kerajaan bedebah orang ini wajir wadidaw tamat dah hidup gua mudar da gua di penjara dan yah sin pun berpindah di kerajaan hoston raja sedang mengecek berkas kasus klinik maple dan ia tidak menyangka dana BPJS dikorupsi sehingga rakyat miskin tidak mendapatkan subsidi pelayanan kesehatan di klinik maple dan ini yah gara-gara si baron kartun itu ya gak jelas banget dah orang korupsi jelas-jelasan seperti ini ya ketahuanlah cucuk yah raja benar-benar sangat kecewa dengan baron kartun padahal ia adalah teman masa kecilnya malahan jadi koruptor yah galman pun mengatakan tidak ada privilege sebagai koruptor kalau korupsi hajar saja langsung sampai KO sudah terbukti mau teman keluarga polisi tentara gak ada privilege harus dilibas begitu kata galman bukan kata saya yah yah kemudian raja menyuruh galman untuk membuat regulasi baru di klinik maple terkait pendanaan untuk sementara ditangani akuntan kerajaan dulu sebelum dicari pengganti si kartun dan satu lagi raja menginginkan klinik di kerajaan Houston dikembangkan semua klinik yang berada di kerajaan Houston dikembangkan semuanya supaya tidak ada lagi ketimpangan dalam perawatan di rakyat Houston healer A sampai healer D harus ada di setiap klinik tidak semuanya di klinik maple dan ini juga sebagai langkah persiapan karena sebentar lagi kerajaan Houston akan berperang wadidaw kayaknya si raja udah gak sabar untuk berperang melawan kerajaan Droton yah scene pun berpindah di wilayah Teluk Raja dan Galman sedang menyamar menjadi rakyat biasa mereka sedang mengecek kondisi klinik Raymond sekarang sudah ada tiga healer tambahan rang A dan rang C ditambah Raymond yang rang U bisa dikatakan klinik Raymond ini lolos kualifikasi dan yang paling penting sekarang klinik Raymond jadi ramai sekali semua rakyat Teluk ini pada ke klinik Raymond yah rakyat Teluk memang perlu diapresiasi nih mantap bener rakyatnya sangat apresiasi banget sama klinik Raymond dan oke dah udah capek pulang dulu ayo ke ibu kota dan Yahsin berpindah di dalam kerajaan Houston karena kasus yang ditimbulkan oleh klinik Maple raja langsung mengeluarkan dekret presiden kalau setiap klinik di kerajaan Houston harus memiliki hill rank A sampai hill rank D yah semua klinik di wilayah kerajaan Houston semuanya harus ada A sampai D kalau tidak ada A ya minimal B untuk rank paling atasnya dan untuk memenuhi kuotanya raja akan menyebar hill rank A dan B dari klinik Maple untuk bertugas di setiap klinik yang belum ada hill rank A dan hill rank B dan ini untuk kemajuan kesehatan kerajaan Houston soalnya telah terjadi monopoli di klinik Maple jadi sekarang semua klinik akan memenuhi kuota yang sama seperti klinik Maple peraturan tersebut membuat beberapa bangsawan bingung soalnya ya saat ini memang seluruh orang kaya di Houston yang dari ibu kota ataupun dari luar wilayah ibu kota semuanya datang ke klinik Maple sekarang tidak usah ke klinik Maple lagi dan hanya ke klinik terdekat dan ya oke dah raja menegaskan kembali aturannya ia menyuruh seluruh rakyat memahami dekret presiden nomor 409 dan oke pengumuman selesai semua menteri pergi ya raja pun jadi puyang kerajaan yang ia pimpin selama bertahun-tahun ya ini penuh dengan kebusukan di dalamnya mulai dari kasus-kasus di wilayah teluk sampai merambat ke ibu kota banyak orang busuk yang berada di lingkaran kerajaan ia jadi merasa sakit kepala dan ya sakitnya pun jadi kambuh itu ya karena raja terlalu stres mikirin beban negara ya bangsawan memang suka semena-mena mereka suka memanfaatkan kebaikan raja apalagi anak pertama raja hoston yang telah menjadi putra mahkota bernama python telah meninggoy di dalam tragedi yang misterius ia jadi mengingat kembali kasus itu dan ya puyang dah istirahat dulu dah stres mikirin kasus itu dan oke sin pun dipercepat keesokan harinya ada kereta kuda itu ya yang meninggalkan wilayah ibu kota dan ternyata itu galman ia memberi pelakat kepada raymond itu pelakat akreditasi karena telah memenuhi kuota atau syarat berdirinya sebuah klinik sesuai dengan deklit presiden yang baru ya raymond pun berterima kasih tapi raymond masih diam ia menunggu sesuatu galman sampai bertanya apa yang mengganggu mu raymond pelakat itu apa yang ada yang aneh raymond sih tidak terganggu cuman raymond langsung jujur saja kalau ia lagi butuh duit buat operasional kliniknya soalnya kliniknya sekarang sudah rame banget tapi banyak yang gratis jadi ia perlu subsidi tapi galman mengatakan kalau kerajaan sudah mengirim 10 ribu pena untuk raymond itu hadiah karena raymond berhasil membongkar korupsi klinik mepel ya ini hadiah terima kasih dari raja tidak terlalu banyak dan oke lah pamit dulu ya assalamualaikum ya raymond pun memberitahu para muridnya bahwa klinik raymond lolos akreditasi dan ia mendapatkan dana 10 ribu pena ayo dah makan daging yang banyak ya mendengar itu hansen dan lindan serta christine jadi senang mereka mulai percaya diri dengan masa depan klinik raymond tapi raymond masih kepikiran tempatnya sekarang ini ya tempatnya ini terlalu bobrok soalnya tempat ini terlalu kecil untuk menampung pasien yang banyak setiap hari ia mau pindah ke gedung yang lebih besar tapi sewannya mahal cok ia gak punya duit apalagi utang pinjolnya belum lunas dan ya ditambah lagi ini si christine sekarang keluarganya sedang itu sedang kesusahan keuangannya sedang menurun karena skandal borton itu keluarga christine kehilangan pemasukannya dan christine tidak bisa membayar uang pembelajaran sekarang yang 600 pena itu ya ya remon pun shock berat ia malah jadi beban perusahaan ia harus menggajinya sekarang wadidaw ya oke lah harus optimis pasti ada jalan untuk bertahan dengan klinik sosial seperti ini kemudian notifikasi naik level itu diberikan kepada remon dan hadiah misi 20 point skill diberikan juga tidak hanya itu titelnya juga baru didapat yaitu titel orang yang disukai masyarakat wah mantap titel anak haramnya sudah dihapus just dah ia merasa senang sekali dengan statusnya kali ini powernya semakin naik tapi tiba-tiba raw berteriak memanggil youngnya young raymond raymond langsung menghampirinya raymond menyuruh raw untuk beli daging tapi bukan itu yang mau ia bahas raw mau memberitahu kalau ada surat undangan dan surat ini dari solen dan ya rapat dulu sebentar dengan anggota tim klinik solen dia adalah seorang rentenir di ibu kota solen ini menjalankan bisnis utang-piutang kepada para bangsawan juga kepada rakyat jelata dan sekarang solen mengundang raymond untuk jamuan kesuksesan klinik raymond dan ia mengajak raymond untuk berbisnis dengan solen company soalnya solen tahu raymond sedang kesusahan dalam pendanaan jadi ia mau menambah cuan klinik raymond supaya kliniknya maju terus ya istilahnya mau investasi gitu lah ya melihat curhat itu raymond jadi itu ngeri-ngeri sedap klinik langsung memberitahu kalau solen itu orangnya luicik bro ia itu lintah darat sesungguhnya ia sering membuat bangsawan bangkrut dan mengeruk semua harta bangsawan bahkan salah satu penyebab keluarga klinik bangkrut itu karena kakaknya yang menjadi penerus keluarga telah terjebak dengan judi yang itu berada di kasino solen ia menyuruh raymond untuk membuang saja surat itu dan rau pun setuju juga buang saja itu suratnya gak usah ditanggapi tapi raymond punya ide lain ia tetap akan pergi menuju jamuan solen kemudian hansen pun menyemangati rekan-rekannya mereka ini belum tahu kehebatan dari raymond ia yang dari awal bersama raymond selalu takjub dengan ide-ide raymond dan kali ini ia mau rekan-rekannya percaya kepada raymond dan buka mata kalian lebar-lebar kalian akan melihat kehebatan dari malaikat raymond yang akan menghancurkan kerajaan solen dan ya hansen pun sangat senang memotivasi teman-temannya untuk percaya kepada raymond yah rau dan christian pun jadi ngelak apaan dah tapi raymond memang punya rencana sendiri untuk meringkus orang yang seperti solen ini orang yang buang bumbung lagi puyeng menangkap penjahat kayaknya asik dah dan ini dia ya si solen dia adalah bangsawan yang membuka kasino ia juga memiliki bisnis simpan pinjam dan solen sangat terkenal di klinik maple soalnya pasien-pasien yang tidak bisa membayar heel akan dipinjam minyak duit dengan bunga yang tinggi dan itu berkat barun karton yang menyuruh para pasien berhutang kepada solen pedabah ini ya dua orang yang ternyata mereka sohip dan melihat kenyataan itu raymond sedikit mikir gimana caranya menangkep si solen ini judinya sih legal-legal saja di hoston karena ada aturan melegalkan kasino simpan pinjam juga legal-legal saja di hoston dan ya apa ya yang kurang dari si solen ini tapi hansen memotivasi ia sangat percaya kalau raymond adalah malaikat penyelamat yang bakal menghapus semua kejahatan di kerajaan hoston orang-orang busuk akan dilibas oleh raymond ya linden sampai itu ya sampai terpesona tapi raymond ingin itu ingin ngejitak tuh murid ini gimana sih dua orang ini dua orang ini malah situ malah sukanya ngomong sendiri wadidaw dan ya seperti biasa questnya pun muncul hapus air mata pasien ada seseorang yang mengambil keuntungan dari situasi ketidakberdayaan pasien dan itu membuat mereka harus menumpahkan darah dan air mata hapus air mata para pasien dan hukum penjahat ini hadiah dua kali naik level 20 poin skill bonus tambahan aset solen yang besar wanjrit raymond langsung stress ini gimana caranya membuat solen bangkrut dan ditangkap emangnya ia polisi gue cuman healer cuk cuk ngasal bener dah ini questnya tapi ya dah lah ia mengingat kembali kejadian awas awal-awal ia di klinik raymond saat ia menghadapi blue moon saat ia menangani pasien cacar saat ia menjatuhkan quit dark blade dan sekarang ia harus menjatuhkan kekuasaan solen kalau ia bisa menaklukannya ia bisa kaya raya karena semua aset solen jadi miliknya waduh jos lah mikirnya belakangan hajar saja langsung oke hansen siapkan kereta kuda kita akan beraksi kembali sekarang kita berlima pasti ada cara untuk menghancurkan si rentenir bangke kaya solen dan woki dah langsunglah dicap jos ucap primon dan sing pun dipercepat di kereta kuda remon sudah berangkat menggunakan kereta kuda online itu ya kereta kuda gotel gitu ya kemudian remon mengingat kembali perkataan christine christine mengatakan jangan tanda tangan kontrak apapun karena senjata solen selalu membuat kontrak dengan korbannya begitu sudah tanda tangan tamat riwayat nadah dan woki remon sudah memahami triknya itu sekarang saatnya untuk beraksi dan ya sampai di rumah solen itu ya rumahnya tampak mewah dan remon disuguhi makanan enak remon sampai ngiler ya baru pertama kali melihat makanan enak seperti ini dan itu dia ya si solen sedang nyengir-nyengir menatap remon ya kemudian solen berterima kasih karena remon telah datang memenuhi undangannya dia benar-benar merasa senang dan remon mulai mengaktifkan iron hurt dan skill mengatasi bulging loncat oke semuanya sudah aktif it's all time kemudian solen mulai memperkenalkan diri kalau ia adalah solen ia adalah bangsawan yang miskin ya tapi berkat baron karton ia bisa hidup layak tapi ternyata karon itu penjahat ia telah ditangkap dan bisnisku sekarang teracam bangkrut oleh karena itu apa healer raymond mau membantuku memulai kembali bisnis yang sebelumnya sudah dikembangkan bersama karton ya cuannya gede loh ucap solen menjelaskan dijelasin seperti itu raymond jadi bingung ia malah asik makan kemudian solen melanjutkan sebagai awalan solen akan memberikan modal kepada itu healer raymond soalnya solen tahu kalau raymond sedang mencari dana untuk membeli rumah baru dan untuk operasional kelilingnya tapi gak ada dana tambahan dari kerajaan jadi solen ingin menjamin yaitu memberi jaminan sebesar 100 ribu pena untuk klinik raymond tentunya tanpa bunga apapun ya dan itu adalah wujud pedulinya terhadap raymond yang sudah berdedikasi tinggi untuk rakyat jelata dan ya kita bersulang untuk kemajuan klinik raymond pasti dengan dana pinjaman 100 ribu pena raymond jadi memiliki klinik yang besar waduh raymond langsung mikir-mikir dah raymond yang dari tadi menikmati jamuan merasa bingung soalnya ia dari tadi fokus makan laprecuk dari kemarin gak ada makanan enak seperti ini makan terus dah dan solen ia mau mengajak raymond ke dunia hiburan dunia ini untuk melepas penat yang selama ini raymond pikul ya menghibur diri gak apa-apa lah bro cuman sebentar kok ucap si solen dan wuke sin pun berpindah di dalam kasino raymond ternyata dibawa ke kasino ia sedang disuruh main slot zeus dan solen menyuruh anak buahnya untuk membuat raymond menang biarkan ia merasa senang dan ketagihan dan kalau kalau sudah happy bawa raymond ke high class ucap solen dan oke rencana dimulai akan kubuat kau menjadi budakku raymond kau akan terjerat utang dengan bermain bah zeus juga kau akan kedagihan main kakek merah sekarang ku beri jackpot terus tapi setelahnya kau harus bertemu dengan ajalmu hahaha wanjir terlihat banget dengan para penjudi online dan oke si raymond malah asik main bah zeus ia kegirangan soalnya ia cuman bawa duit seribu pena dan sekarang ia berhasil menang dan mengantongi 30 ribu pena wanjir gampang banget cari duit akan tetapi ada cewek yang menatapnya dan itu ceweknya ngeri banget waduh siapa dia itu ternyata itu adalah kristin ia sedang menyamar ia berusaha mengingatkan raymond agar fokus pada rencana jangan keasikan main bah zeus ya gimana ini bosnya malah keasikan main bah zeus dan oke siap raymond langsung inget dengan misinya ia hampir terjebak dengan bah zeus astagfirullahal adzim dosa bro judi itu dosa bro raymond pun mulai fokus ia langsung memulai rencana yang telah ia buat kemudian ada pelayan kasino yang mengucapkan selamat karena raymond berhasil jackpot sampai 50 kali wajir banyak banget dan raymond diminta untuk datang ke high class disono raymond bisa main poker dan mendapatkan 100 kali lipat wadidaw 100 kali lipat mantap bener dah ayo gas langsung dan ya raymond pun sampai di meja poker disitu sudah ada solen yang menunggu raymond solen langsung menyambut raymond solen langsung memberitahu anak buahnya untuk siap siap saatnya menggunakan jurus andalan raymond pun duduk di samping solen dan solen mulai memperhatikan raymond yang sudah mulai happy dia sangat happy dengan berjudi solen pun mengucapkan selamat karena raymond tadi sudah menang banyak di slot mbak zeus jadi sekarang dia pasti bisa menang banyak di poker ini dan ya itu pasti bro gue dapat kartu bagus ini langsung lah di all in semua duit yang didapat dari mbak zeus gue taruh semuanya ini all in ini wadidaw malah malahan semua duitnya ditaruh wah mantap dah solen langsung happy ia langsung memberi kode kepada bandarnya dan siap triknya dimulai akan do tapi tiba-tiba raymond berdiri ia mau uang kemenangannya diberikan sekarang juga ia mau uangnya digandakan seratus kali lipat sesuai ucapan pelayan solen tadi tapi solen bingung ente belum membuka kartunya bro bos raymond duduk dulu ya buka kartunya masa mau menang tanpa membuka kartu ya gimana sih tapi raymond langsung mengaktifkan eh observation ia dapat melihat kalau solen menyembunyikan kartu di tangannya ia juga menggunakan mana magic raymond pun langsung mengambilnya dan ia menunjukkan kepada para tabu solen yang ada di kasino kalau kasino ini telah menipu kalian semua solen langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap raymond ini rumahnya jangan macam-macam cok malah dituduh penipu ya raymond pun mau ditangkap akan tetapi christian langsung melihat raymond ditangkap ia langsung bergerak dan ia raw muncul dan ia menyuruh para pelayan solen untuk berhenti ia mengatakan kalau ia berasal dari administrasi birokrasi kerajaan ia telah melihat semua kesurangan solen di kasinonya dan tangkap semua yang terlibat tidak boleh ada yang kabur dan solen akan dilaporkan atas pelanggaran pasal 303 tentang perjudian yang menipu masyarakat kerajaan hoston solen merasa tidak terima dengan penggerdukan ini ini semua salah tidak ada unsur penipuan di kasinonya semuanya legal akan tetapi solen baru sadar kalau kesurangannya itu telah terbongkar semenjak raymond duduk di meja poker raymond tahu ada aliran mana yang itu yang dapat merubah kartu soalnya kartu yang dipakai itu terbuat dari kristal mana yang dapat dirubah dengan aliran sedikit mana dan raymond bisa melihat aliran mana itu walaupun sedikit dengan skill observation dan itu adalah penipuan bro bro kasino solen menipu perjudian dengan mengubah kartu yang ada di meja judi itu pelanggaran berat tapi solen tetap mengelak mana ada kartu seperti itu jangan percaya omongan anak haram wajir akhirnya mulai dah sifat aslinya si solen keluar gue udah ganti titel cok bukan anak haram lagi dan ya kristin pun maju dia benar-benar kesel dengan omongan solen ternyata kakaknya bangkrut gara-gara penipuan solen ini benar-benar bangke ini pelanggaran berat karena telah menipu seorang bangsawan duk punakan raja dan hukumannya langsung dieksekusi ini gak ada ampun bagi seorang penipu di kerajaan hoston kutu kumpret dan puak lah malah dihajar sama kristin itu sampai remon jadi ketakutan dengan tingkah kristin itu dan woke dipenjara ente solen siap-siaplah dieksekusi remon pun sangat senang ia langsung full senyum notifikasi quest langsung muncul remon telah naik level 2 kali dan mendapatkan 30 poin skill dan ia menjadi kaya raya mantepol jadi jutawan cuk cuk akan tetapi aduh si solen sebenarnya adalah seorang bangsawan miskin dan itu membuat remon kaget saat dilapori harta sitaan solen oleh pengawas BPK kerajaan dan petugas itu adalah temannya si raw dan ia mengatakan hal sejujurnya kalau solen sebenarnya miskin karena ia menjalankan bisnis utang dari bank kerajaan dan ia menggunakan utang tersebut untuk bisnis kasino dan untuk membuat bisnis kooperasi simpan pinjam jadi semua itu dimodali oleh dana pinjaman dari bank kerajaan sehingga kerajaan menyita semua aset dari si solen untuk membayar itu ya membayar utangnya di bank kerajaan tapi salah satu petugas BPK mengatakan kalau solen masih punya aset lain yaitu surat utang piutang dari nasabahnya yang terjerat utang dengan solen jumlahnya banyak sekali bro apalagi kalau Raymond mau menaikkan suku bunganya bakal kaya raya Raymond tapi ya gak mungkin cuk-cuk masa lama besar Raymond seorang malaikat penyelamat berubah menjadi Raymond silintah darat ogah bener gue gak mau cuk hapus saja semua utang warga kepada solen gue gak mau didemo warga dan ya keputusan Raymond itu untuk menghapus utang warga pun dilaksanakan dan warga yang punya utang ke solen jadi sangat senang karena utangnya lunas wadidaw bener-bener dah ini seperti malaikat si Raymond para warga senang banget mereka memuji Raymond dengan sebutan yang mulia Raymond mereka bener-bener merasa kalau Raymond adalah raja mereka yang selalu memperdulikan nasib rakyat jelata mantap dah oke Raymond mendapatkan titel baru dari sistem itu ya yaitu orang yang dicintai masyarakat bonus naik level dua kali dan 30 poin skill didapatkan dan ya dengan titel itu membuat Raymond stress berat pedembah dah udah capek-capek nangkep rentenir malah cuman dapet surat utang dibebasin lagi surat utangnya wajir duit gue hilang semua ucap Raymond menyesal titel dicintai warga bodo amat gue lagi puyeng mikirin pengeluaran bulanan yang membengkak tapi ya ada satu aset rumah solen yang sebelumnya dijadikan kasino oleh BPK kerajaan Raymond dikasih rumah sitaan itu itu lumayan sih walaupun nilainya tidak seperti surat utang tapi ya dah lah daripada gak dapet apa-apa mending dijual aja itu rumahnya ya dan oke Raymond pun memutuskan untuk menjual kasino itu kasinonya solen dan ya oke dah berangkat ke rumah lelang biar bisa dijual disitu di ibu kota kerajaan Houston sekarang rumor telah beredar di masyarakat kalau Raymond si anak haram akan mengambil tahta kerajaan Houston ya itu semua karena prestasi prestasi Raymond yang terus menerus didapatkan olehnya orang-orang benar tidak menyangka Raymond telah berprestasi dengan cepat dan elektabilitasnya naik seribu persen wadidaw dan karena rumor tersebut tiga anak keraja Houston mengadakan rapat darurat di dalam istana Houston dan itu ya putra ketiga si Sistil ia malah marah marah ia kesal sekali karena Raymond telah menangkap bangsawan yang selama ini mendukungnya tapi putra kedua mengatakan kalau itu adalah hal yang biasa dalam politik itu hal yang biasa bro jangan baper wanjerit ini malah didukung putra pertama pun mengatakan hal yang sama yah ia mendukung ucapan dari putra kedua Raymond si anak haram telah menjadi anjing yang menggigit yah kalian sudah digigit aku harap kalian tidak kena rabies wadidaw ngomong apa anda ini orang apa dia malah ngelantur ini wadidaw gara-gara ditolak sama Christine yang malah jadi healer di klinik Raymond panjir ini putra pertama ternyata naksir sama Christine yah mungkin dia patah hati kakak jangan menganggap anak haram itu adalah kompetitor yah kompetitor perebutan tahta hanya kita bertiga kalau anak haram itu masuk dalam kompetitor ini terlalu berbahaya untuk posisimu nanti kakak wah wah adikku mulai menggonggong sebagai pria yang akan menjadi raja hoston Raymond adalah aset yang telah memberikanku kontribusi besar bagi kerajaan hoston harusnya kita memujinya karena telah menangkap para koruptor yang mendukung kalian berdua itu ya wala 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 wajir malah diledek semuanya aman adik-adikku selama duk raibon masih mendukungku kalian semua aman kok buatlah kontribusi seperti anak haram itu jadi kalian tidak menyusahkan kerajaan hoston lagi jangan jadi beban lah wajir putra pertama benar-benar nantang gelut ini mah dan oke tidak apa-apa ucap si putra kedua yah ia pun berpikir karena rencana telah berjalan dan sebentar lagi droughton akan menjadi sasaran perang kerajaan hoston aku sebagai ahli strategi perang pasti akan bersinar di peperangan ini keluarga raibun yang sombong itu pasti akan berbalik mendukungku dan kau akan kalah titel putra mahkota akan menjadi milikku ucap putra kedua di dalam hati dan yah mereka bertiga pun saling menatap dengan kelicikannya masing-masing wanjir apa-apa anda kemudian putra pertama berkata kepada putra ketiga hei si still kenapa kau selalu kalah sama remon sampai-sampai banyak bangsawan korup yang ditangkap yah mereka semua ternyata ada di bawahmu kenapa ini si still wanjir malah diprovokasi kalau seperti ini terus putra ketiga bakal diganti sama anak haram karena iya lebih baik lebih berguna daripada ente wanjir malah dikatain putra ketiga langsung marah marah itu tidak mungkin terjadi kakak itu memungkinkan sekali kalau tidak bagaimana anak haram itu bisa mendapatkan berbagai penghargaan dari kerajaan hoston ucap putra mahkota kakak aku akan buktikan kalau aku lebih layak daripada anak haram itu anak haram itu bautang kakak gue pergi dulu assalamualaikum walah malah kabur kau sebaiknya meralat ucapanmu itu kalau anak haram itu resmi menjadi pangeran hoston artinya ia perlu mendapatkan persetujuan dari semua ratu ya itu tidak mungkin terjadi kakak ucap pangeran kedua ya ya seperti yang kau katakan Raymond lebih berguna daripada NT-NT semua apa kau juga takut kalau Raymond mengambil posisimu wanjir apa-apa anda gue ini kuat bangsawan dan tentara kerajaan adalah pendukung utamaku jadi itu tidak akan menggoyahkanku wah kau lucu sekali ya kita lihat aja di masa depan apa kalian lebih berguna untuk kerajaan hoston atau kalian hanya duduk-duduk santai sambil rebahan ya sambil menunggu Raymond memajar terus menuju kedudukannya yang lebih tinggi aku sih aman-aman aja aku kan putra mahkota kalau kalian ya pikir aja sendiri wanjir ini orang sombong banget dah dan ya kita tinggalkan dulu pangeran-pangeran yang tolol itu ya kita langsung aja pindah sini di kamar sistil pangeran ketiga sistil sedang marah-marah ya kesalah sekali dengan ucapan kakak pertama ya kepikiran terus soalnya dirinya ya ya akan diganti sama Raymond pedabah Raymond kemudian ada pamannya sistil itu ya dan itu ya ternyata itu si penguji Raymond itu si rambut merah si penguji yang ada di healing tower ya itu ya yang menguji Raymond saat lisensi healer dari healing tower ya paman tersebut mengatakan kalau Raymond bakal ia sikat habis jadi tenang aja pangeran oke hancurkan dia paman aku tidak ingin mendengar namanya laki ya ia terus-menerus naik podium sehingga sana raja capek gue dikacangin mu sama raja wadidaw malu gue paman gampang-gampang pangeran sistil aku akan menggunakan nama besar organisasi internasional healing tower raja tidak akan macam-macam karena healing tower bukan dari kerajaan hoston melainkan dari internasional benua lapetanenia wadidaw kayaknya Raymond bakal disingkirkan lagi ini mah dan kita lihat saja apa rencana dari healing tower kita lihat saja dan woke scene pun berpindah di mansion sholen Raymond sedang mengecek mansion sholen iya sangat senang telah diberikan mansion ini selain letaknya yang tidak jauh dari wilayah kumuh dan juga tidak jauh dari ibu kota ini akan menjadi properti yang mahal untuk dijual ini sangat strategis pasti mahal bos akan tetapi sambil ketawa Raymond nangis wajir ketawa sambil nangis iya nangis karena para bangsawan tidak mau membeli properti ini ya soalnya properti ini banyak rakyat jelatanya ya ini lingkungan rakyat jelata tidak ada bangsawan sama sekali disini jadi ya para bangsawan tidak mau membeli properti ini karena tidak ada bangsawan ya dan lagi fasilitasnya belum banyak dan cenderung kebanyakan warga miskin disitu jadi ya sirkel miskin gak butuh bro wajir ya akhirnya gagal dah menjual mansion ini wajir Raymond sampai stress di pojokan itu ya mau tidak mau tempat ini akan ia jadikan klinik gimana lagi gak ada yang mau beli bro wajir ya dah lah semangat lebih baik menjadikan mansion ini klinik Raymond yang baru gitu ya dan oke lah mantap langsunglah dibuat klinik Raymond yang baru cap tus dan oke beberapa hari kemudian saat ini Raymond sangat senang karena ia berhasil memindahkan klinik Raymond ke mansion ini sekarang mansion ini telah berubah menjadi klinik Raymond yang bisa menampung banyak pasien tapi karena perbaikan dan lain-lain keuangan Raymond lutes ia akhirnya memperbaiki dan membersihkan klinik dengan tangannya sendiri wajir yang gak bisa membayar pekerja kebersihan untuk itu ya untuk bersih-bersih mansion bener-bener gue malah kere lagi ini wadidaw apa gue pinjol lagi apa ya soalnya lagi butuh duit ini buat makan tapi kalau gagal bayar ya mansion ini bakal disita wadidaw gaswat ogah bener mending puasa ya puasa aja daripada pinjem-pinjol ogah bener kerja keras kerja keras jangan sampai pinjem-pinjol haram oke kerja melihat semangat Raymond tiga muridnya jadi merasa aneh ini bos Raymond kenapa ngomong sendirian lagi apa bener-bener Raymond itu sudah stress waduh gaswat ucap Christine wanzir Hansen jadi syok berat dan si linden malah terganggu pemandangannya karena rambutnya Christine malah menutupi kepalanya waduh neng lu belum sampoan ya lemek banget dah ini pake pentin dong linden dimana pentinnya rambut gue juga lemek wanzir ini cowok ikut-ikutan aneh buang dah hai kalian berdua kita harus bersemangat soalnya ini tempat baru yang luas bakal banyak pasiennya kita harus ikut bersih-bersih kucuk oke gas wanzir langsung kabur remon yang melihat itu jadi merasa malu tuh bocah malah memandangi dirinya dan malah kabur wadidaw kemudian ada notifikasi muncul anda telah naik level wanzir cuman bersih-bersih naik level oke dah mumpung naik level langsung naikkan stamina semua poin status dimasukkan ke area stamina biar kuat gitu ya biar gue gak pingsan lagi saat menghadapi pasien yang banyak biar itu ya biar cuannya banyak bro pasiennya banyak jadi cuannya banyak dan beberapa saat kemudian ada yang ngetok-tok pintu itu ya tok-tok-tok assalamualaikum apa anda baronet penin wah-wah-wah waalaikumsalam ada seseorang yang tinggi besar datang ke klinik remon siapa dah ini orang kemudian orang besar tersebut memberi surat dari healing tower surat ini surat resmi dari healing tower dan remon malah jengkel dengan isi surat itu ya pada intinya surat itu adalah surat yang berisi peringatan kepada klinik remon yang telah menggunakan teknik medis itu teknik yang tidak disertifikasi oleh healing tower dan healing tower cuman mengsertifikasi penggunaan heal bukan teknik yang lain jadi remon harap mengerti jika remon telah melanggar aturan dasar dari healing tower ya remon jadi mengerti ini ini adalah surat ancaman dari healing tower wanjir harus gimana ini ini orang utusan healing tower gede banget ini penduknya ya healing tower memang buang gara-gara mereka perkembangan pengobatan di benua lapetan dan jadi berhenti cuman itu ya mereka cuman mengajarkan heal kalau ada yang di luar itu bakal didupak wanjir apa-apa anda ini healing tower mereka selama ini memonopoli bisnis kesehatan wanjir dah dan ya apalagi akhir-akhir ini mereka selalu mengatakan kalau ilmu medis adalah metode sesat tapi kali ini berbeda bro aku telah mendapatkan izin sah dari kerajaan hoston apalagi aku sudah mendapatkan medal of bringer jadi aku punya power untuk melawan mereka bodo amat dengan healing tower ini kerajaan hoston berbeda dengan kerajaan yang lain bro raja sudah meresmikan teknik medis adalah teknik resmi di kerajaan hoston jadi gak usah macam-macam dah dan gitu ya bos jadi santai aja lu santai 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 gue ini pemilik medal of bringer jadi santai aja apalagi raja hoston sudah meresmikan teknik medis sebagai teknik resmi penyembuhan di kerajaan hoston jadi healing tower santai 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 ucap raymond wanjir singkirkan tangan sesat ente ini peringatan kalau ente membuat kekacauan dengan teknik medismu itu maka healing tower akan bertindak izin healermu akan dicabut kau paham paham wadidaw orang benar benar gak basah basi langsung to the point dan ya langsung pergi setelah mengatakan hal tersebut wadidaw ya raymond jadi ngelak sambil memandangi tangannya itu yang terluka gara-gara disentil wadidaw oke bos gue terima tantangan ente dari healing tower macu sini gue gak takut ya begitu pikiran dari raymond ya oke lah kita tinggalin dulu si raymond kita pindah scene di healing tower tepatnya ada di klinik roul klinik roul adalah klinik pusat di benua lapet anemia semua raja dari berbagai benua menjadikan klinik roul sebagai tempat utama untuk menyembuhkan penyakit termasuk para bangsawan dan para pedagang gitu ya karena disini banyak healer yang dan banyak juga healer rank B jadi disini adalah pusatnya pusat klinik yang dikendalikan oleh kliling tower dan di salah satu kamar VIP ada seseorang yang sedang menunggu pasien yang diobati ya orang tersebut panik karena istrinya sedang mengalami sakit serius itu ya ya itu istrinya perutnya terasa sakit dan tubuhnya panas tinggi seorang healer rank sedang mengobatinya tapi ia tidak sanggup untuk menyembuhkannya ia minta maaf kepada orang tersebut soalnya istrinya sudah tidak mungkin diselamatkan penyakitnya sudah parah sekali woy kok ini healer rank aku sudah membayar mahal untuk membayarmu cepat sembuhkan istriku maaf maaf tuan istrimu tidak bisa disembuhkan ini penyakit dari organ dalam di heal pun tidak akan mampu ini cuma akan mengurangi rasa sakitnya saja wanjir gimana ini dah ya pria tersebut pun shock berat ia malah disuruh untuk niklasin istrinya karena penyakitnya tidak bisa diobati wanjir pria tersebut tidak mau menerimanya istrinya ini adalah penyelamat hidupnya soalnya ketika ia bangkrut hanya istrinya yang mendukungnya dan memberinya motivasi untuk bangkit kembali istrinya adalah segalanya bagi dirinya dia adalah penyelamat hidupku tidak akan kubiarkan ia menderita ia akan aku selamatkan kalau gitu panggil viskon raul ya aku akan bayar berapapun untuk menyembuhkan istriku dia pasti bisa level dia kan rank up plus ya dia pasti bisa panggil dia sekarang woy 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 viskon ron cuman mengatasi keluarga kerajaan ente itu cuman rakyat biasa jadi jangan pernah bermimpi ya wadidaw gue memang cuman pedagang dari rakyat biasa tapi gue punya duit bos gimana gue bayar berapapun udahlah ikhlasin istri lu dan temani istrimu jangan biarkan ia sendirian lagi wadidaw bangke bener ya udahlah gue mau bawa istriku ke klinik remon cuman disitu harapan satu-satunya wah jangan bos jangan itu klinik sesat bodoh amat biarpun sesat yang penting istriku sembuh dan ya kita langsung kembali ke remon remon kaget karena iya didatangi seseorang itu orang tadi ya orang yang mau mengobati istrinya yang sakit parah orang tersebut membawa istrinya dengan lemas itu ya istrinya sudah lemas dan oke lah langsung di meja operasi wansir langsung tindakan darurat ternyata remon memeriksa kalau wanita ini mengalami radang empedu tapi disertai dengan batu empedu kalau radangnya sih bisa di heal bisa sembuh tapi batu empedu ini ya terlalu sulit ini yang menyebabkan radang empedunya ini tidak sembuh sembuh karena batu empedunya ternyata terlalu besar Hansen tolong ambilkan epineprin ya itu obat untuk meningkatkan adrenalin jadi tekanan darahnya meningkat soalnya wanita ini tekanan darahnya sudah menurun bisa gaswat ini mah remon tidak bisa membiarkan pasien ini modar ya kalau modar ia bakal dihancurkan sama hilang tower wansir harus cepat melakukan tindakan dan ya seperti biasa quest muncul selamatkan pasien dengan selok septic yang parah selamatkan pasien hadiah 40 poin skill bonus ketenaran waduh ini misi lagi ini mah misinya sulit lagi misi darurat ini malah disuruh menyelamatkan wanita yang ya yang parah penyakitnya wajir gimana ini cucuk bingung kue kemudian si pria itu tiba-tiba masuk ke dalam ruang operasi Raymond jadi kaget dia pun menyuruh si pria untuk menunggu di luar ya pria itu pun keluar dia memberitahu kalau dirinya sangat khawatir tapi Raymond berkata kalau kondisi istrinya memang sudah terlambat untuk ditangani karena kondisinya lemah harusnya beberapa hari kemarin ia langsung datang ke sini ini sudah terlambat pak bos ya si pria pun minta maaf ia terlalu mengandalkan klinik rool yang itu ya yang malahan mereka tidak bisa berbuat apa-apa bang kebener kemudian Raymond mengatakan kondisi istrinya memang buruk sekali tapi masih bisa diselamatkan masih ada harapan walaupun harapannya kecil tapi layak untuk diperjuangkan jadi ya mohon doanya ya oke siap bos dan oke kembali ke ruang operasi Raymond mulai menganalisis langkah selanjutnya ia mulai menelusuri item mall untuk memberi sesuatu ia mau membeli magic yang kira-kira berfungsi untuk meningkatkan hormon yang menaikkan tekanan darah kira-kira ada apa enggak ya dan dicari-cari ya gak nemu waduh gaswat ini terlalu sulit mikir cuk mikir 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 dan tiba-tiba master 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 tekanan darahnya menurun ini berbahaya master kondisinya semakin melemah jantungnya mau berhenti ini master jantungnya sudah melemah waduh gaswat gimana ini mah aduh dipikir dipikir oke 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 dipikir dulu dipikir dulu ini adalah kondisi darurat tapi kondisi ini memberiku sesuatu oke lah kita langsung aja munculkan item skill dan ya ternyata oh ini dia ini dia ini mungkin bisa membantu skill bersaker ya skill ini dapat meningkatkan adrenalin dan membuat orang yang memakainya mendapatkan power 3 kali lipat itu skill yang biasanya digunakan untuk mode mengamuk wajir oke tidak apa-apa dah kita langsung saja coba untuk menggunakan skill bersaker oke langsung beli anda menggunakan 100 point skill untuk menyewa bersaker bersaker hanya bisa digunakan 3 kali wajir 100 point skill untuk 3 kali penggunaan muahal buang ketidak tapi adahlah mikirnya nanti dulu sekarang saatnya untuk menyelamatkan pasien langsung gunakan bersaker dan mus pasien cewek itu terkena bersaker tapi kondisinya sedang koma waduh gas 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 ya remon menunggu efeknya ya sambil deg-degan itu ya dan berhasil tekanan darahnya naik jantungnya mulai berdetak kencang wah berhasil cuk efek bersaker mulai muncul ya untungnya ini pasien koma ya jadi iya gak ngambuk gitu ya orang yang terkena bersaker kan biasanya ngambuk gitu ya kayak orang kesurupan ya untunglah orang ini koma jadi aman bos aman ya tapi lain kalian jangan pakai bersaker lah pakai endapin aja biar gampang gitu ya gak usah nganggilin bersaker kedepannya wajir lindan kristin hansen segera mulai operasinya kita harus melamatkan pasien ini hansen mulai dengan livernya perlihatkan bedunya kristin siap-siap untuk bagian liver kristin siap-siap untuk mengheal bagian liver radang empedunya langsung bisa diheal ya itu untuk mengubatinya secara instan dan ini dia masalah utamanya ini dia batu empedu harus dikeluarkan ini batu empedunya ya mau diheal seribu kalipun sama healer rank a plus ya gak bakalan sembuh cuk sebelum batu empedunya dikeluarin oke kristin setelah aku keluarkan batu empedunya tolong diheal dengan hati-hati aku akan mulai untuk mengeluarkan batu empedunya dan linden tolong siapkan forcep besi tolong ya oke siap master harus hati-hati supaya notifikan berhasil dikeluarkan mantap oke udah clear selesai batu empedunya sudah keluar semua dan ya tolong kristin langsung diheal siap master dan oke notifikasi langsung muncul selamat anda menyelamatkan pasien anda naik level 40 point skill diberikan ya kalian semua lakukan tahap terakhir yaitu penutupan jangan lupa gunakan heal untuk mengembalikan sel-sel tubuh yang telah rusak dan ini ya pasien tersebut telah selamat kalian semua luar biasa siap master ini pengalaman berharga ucap kristin dan linden dengan full senyum mantap bener akhirnya pasiennya selamat ini sebuah pengalaman yang sangat-sangat epik bagi mereka cus banget dah teknik medis yang digabungkan dengan teknik heal dapat diandalkan dan oke simpun berpindah di ruang tunggu suami si pasien bener-bener berterima kasih ia sangat bersyukur istrinya sudah bisa diatasi dengan baik baronet penin memang luar biasa tidak seperti yang dirumorkan anda benar-benar malekat waduh malah mulai lagi dikatain malekat sebelumnya klinik Raul menyuruhku untuk pasrah dan meratapi nasib istriku akan mudar tapi saya tidak menyerah dan mempercayakannya kepada anda tapi klinik Raul malah menyebut anda sesat dan ya ternyata anda tidak sesat anda adalah malaikat santai bos santai santai saya cuma healer yang menjalankan tugas untuk menyelamatkan pasien saya akan bayar apapun ya yang anda butuhkan itu apa saya akan bayar apapun itu saya akan usahakan kemudian Raymond menunjukkan surat dari Healing Tower ia sedang didesak oleh Healing Tower jika reputasinya buruk kliniknya akan langsung ditutup ya si pria itu pun membaca surat yang diberikan oleh Raymond surat dari Healing Tower ini sangat buang kebener melihat surat itu ya pria tersebut kesal sekali klinik rool itu ada di bawah komando Healing Tower tapi mereka malah mengabaikanku karena aku bukan bangsawan aku emang cuman pedagang dari rakyat biasa tapi jangan remehkan aku yang aku jual itu media masa ya aku ini adalah pemilik koran long ton bisnis media masa adalah bisnisku galman perdana menteri kerajaan host ton adalah temanku jadi aku akan dengan mudah mengkiring opini publik ke media masa yang aku buat dan ya mereka yang mengabaikan istriku malah mengancam malekatku benar-benar Dahiling Tower benar-benar bangke mereka semua itu wajir tenang saja bos tenang 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 oke bos Raymond aku akan melakukan sesuatu aku royal smithen penguasa bisnis media masa di kerajaan host ton aku akan membalas para begudal hearing tower itu dengan media yang aku punya akan kusiapkan para buzzer untuk menghancurkan mereka dan ya itu yang akan aku lakukan master Raymond dan ya royal smithen pun mengatakan bersambung wajir malah bersambung wadidaw oke ya kawan-kawan semuanya sudah bersambung ternyata itu ya si pria tersebut adalah royal smithen seorang pebisnis di bidang media wadidaw tidak menyangka dah Raymond ini oke ya kita akan lanjutkan cerita Raymond di part selanjutnya ya terima kasih kawan-kawan semuanya sudah mau menonton silahkan like komen dan subscribe salam tuss selamat 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 Sub indo by broth3rmax